Mata Luan tertutup rapat, dan pupil merahnya tertutup. Hanya cahaya redup yang terpantul di matanya. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, Luan dapat dengan jelas merasakan area luas di sekitarnya. Itu tidak terhalang sama sekali, dan bahkan lebih besar lagi. Energi kematian di sini sepertinya adalah sumber kekuatannya. Dibandingkan dengan dunia di permukaan, energi kematian di sini begitu padat hingga hampir terlihat. Kemudian, Luan mulai berkomunikasi dengan energi kematian di sekitarnya dan mencoba mengendalikannya. Ini seperti perbedaan antara Guru Surgawi tingkat 5 dan Guru Surgawi tingkat 6. Di hadapan Guru Surgawi tingkat 6, mereka hanya dapat menggunakan energi asal surgawi mereka sendiri. Hanya Guru Surgawi tingkat 6 yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pembawa, seseorang dapat mengerahkan beban seribu pound dengan sedikit usaha. Berapa banyak yang bisa dimobilisasi berkaitan erat dengan wilayah dan kekuatan seseorang? Energi kematiannya sama, tetapi berbeda dengan memobilisasi energi asal surgawi. Energi kematian sangat sulit untuk dimobilisasi karena sulit untuk memanggil dan memobilisasi benda mati. Karena alasan ini, Luan telah banyak memikirkannya. Alasan mengapa manusia dipimpin oleh klan Hachiko adalah karena delapan atribut dasar yang dipromosikan oleh klan Hachiko sangat kuat. Ambang batas untuk budidaya juga sangat rendah, memungkinkan kekuatan seluruh umat manusia meningkat dengan cepat. Memang lebih mudah untuk memobilisasi satu atribut, seperti ratusan senjata yang berfokus pada satu atribut. Sebagai perbandingan, budidaya energi abadi Sengoku jauh lebih sulit. Seseorang harus bergantung pada garis keturunannya, yang sangat membatasi perkembangan kekuatannya. Luan menutup matanya. Kultivasi sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah besar energi kematian di tubuhnya. Namun, dia hanya bisa menggunakannya setelah membuka alam Dewa Iblis. Itu tertutup rapat ketika dia tidak membukanya. Setelah membukanya, dia berkomunikasi dengan energi kematiannya dan energi kematian di dunia luar. Dia mulai mencoba memobilisasi kekuatan di sekitarnya sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, Luan semakin mengerutkan kening karena dia tidak mengambil satu langkah pun. Hingga saat ini energi kematiannya tidak bisa keluar sama sekali dari tubuhnya, apalagi berkomunikasi dengan dunia luar. Merasakan ini, hati Luan menjadi sangat berat. Ketika dia berkultivasi di permukaan, situasinya sama. Namun, dia mengira telah kehilangan kontak dengan energi kematian setelah mengeluarkannya dari tubuhnya. Kekuatannya tidak memungkinkan dia berkomunikasi dengan energi kematian di dunia luar. Dia tidak menyangka bahwa membuka alam dewa iblis saja akan terus-menerus menghabiskan energi kematian di tubuhnya. Apa yang harus dia lakukan? Luan berpikir keras. Jika dia tidak bisa mengolah alam dewa iblis, bahkan setelah datang ke sini, maka dia benar-benar tidak tahu di mana lagi dia bisa. Ini juga berarti mustahil baginya untuk berhasil mengolahnya. Dia sangat mementingkan alam dewa setan. Mungkinkah dia hanya bisa melihat harta karun di depannya, tetapi tidak bisa mengolahnya? Luan perlahan membuka matanya. Upil merahnya dipenuhi emosi yang rumit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kegelapan di atasnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang dia memikirkannya, sejak dia menguasai alam dewa iblis, satu-satunya hal yang alam dewa iblis bantu dia adalah meningkatkan kekuatannya dan membuat musuhnya merasakan emosi negatif. Belum pernah ada saat di mana dia bisa menyerang dengan kekuatan kematian. Mungkinkah ini juga merupakan batasan yang diberikan ibunya? Mungkinkah dia hanya bisa menggunakan alam dewa iblis sebagai cara untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara, dan tidak bisa menggunakan kekuatan ini sebagai intinya? Luan tanpa daya menundukkan kepalanya dan melihat pakaiannya yang compang kemping. Hal ini disebabkan oleh pusaran air kematian, dan sebagian besar kulit di dadanya terbuka. Awalnya, pandangan Luan tidak fokus. Namun, setelah garis pandangnya perlahan terfokus, dua hal secara bertahap muncul di garis pandangnya. Benang emas di dadanya, dan kalung yang dia pakai sejak kecil. Luan terkejut. Warna merah di matanya menghilang saat dia melihat dua benda di dadanya. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa ini ditinggalkan oleh ibunya. Setiap kali laut kesadarannya diserang oleh musuh yang kuat, benang emas di dadanya akan menyala dan secara otomatis melindungi laut kesadarannya. Luan memiliki pemahaman tentang benang emas ini. Itu seperti alat pertahanan alami yang melindungi lautan kesadarannya. Lalu, cincin apa ini? Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa cincin ini pernah dipakai oleh ibunya, dan juga diwariskan oleh ibunya. Saat dia bertemu dengan orang dalam kabut hitam, dia masih sangat muda. Mengenakan cincin ini akan membuatnya tampak terlalu besar. Namun, setelah dia bertemu dengan orang dalam kabut hitam, dia menganggap cincin ini sebagai harta karun. Setelah mengetahui bahwa itu milik ibunya, dia tidak pernah memakainya lagi. Sekarang dia memikirkannya, ibunya telah menetapkan batas pengorbanan yang dia tinggalkan padanya. Benang emas di dadanya juga berguna. Lalu, cincin ini. Tubuh Luan bergetar. Garis pandangnya sepenuhnya terfokus pada cincin di dadanya. Dia melihat cincin yang indah ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengulurkan kedua tangannya, melepaskan kalung itu dari lehernya, dan melepaskan ikatannya. Menaruh benang di kakinya, Luan melihat cincin di tangannya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia secara kasar mengukur ketebalan cincin di jarinya. Dia bisa memakainya di jari telunjuknya. Maka, dia mengambil cincin itu dengan tangan kirinya dan perlahan meletakkannya di jari telunjuk tangan kanannya. Itu sangat lambat. Cincin itu dipasang dari ujung jarinya dan perlahan dipindahkan ke pangkal jari telunjuknya. Luan terus menarik napas dan memperhatikan dengan cermat. Dia mencoba membuat tangannya setenang mungkin. Akhirnya, cincin itu dipasang seluruhnya di pangkal jari telunjuknya. Nafas Luan juga mencapai kapasitas penuhnya. Tangan kirinya melepaskan cincin itu, dan matanya menatap cincin di jari telunjuknya dengan serius. Namun, tidak terjadi apa-apa. Engah. Luan sudah terlalu lama menahan napas. Akhirnya, dia tidak bisa mengendalikannya dan mengeluarkan semuanya. Melihat cincin yang tidak bergerak sama sekali, Luan tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Cincin ini hanyalah sebuah perhiasan yang dipakai ibunya ketika dia masih hidup. Tentu saja, meskipun cincin ini tidak ada gunanya, itu tetap salah satu barangnya yang paling berharga. Luan tanpa daya mengangkat kepalanya lagi. Tangannya menopangnya di tanah. Dia melihat kegelapan tak berujung di atasnya. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Apakah ada sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya? Luan bukanlah seseorang yang mudah menyerah, tapi dia bukanlah seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan. Sejak dia mendapatkan Realm of the Demon Gods, dia telah mencoba mengolahnya berkali-kali. Tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Luan menarik napas ringan. Dia duduk tegak lagi dan melihat ke depan. Mari coba lagi. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa menyerah begitu saja setelah mencoba beberapa kali. Jika dia masih tidak berhasil setelah seratus kali mencoba, Luan akan meninggalkan dunia bawah tanah. Jadi, lampu merah di matanya muncul kembali. Alam Dewa Setan dibuka. Energi kematian yang tersegel di tubuhnya dilepaskan. Energi kematian dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatan Luan meroket. Semuanya normal. Saat Luan hendak mencoba mengeluarkan energi kematian dari tubuhnya lagi, cahaya besar dan menyilaukan tiba-tiba menelannya. Ledakan. Seperti guntur yang tiba-tiba, dengan Luan sebagai pusatnya, seluruh domen hantu dunia bawah gelap bergetar. Mata Luan membelalak. Di bawah cahaya yang menyilaukan, dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas dan tidak dapat melakukan apapun. Cahaya yang kuat ini memiliki kekuatan penekan yang sangat menakutkan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan tidak tahu dari mana cahaya itu berasal. Semuanya terjadi sebelum dia sempat bereaksi. Saat dia bereaksi, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Setidaknya hingga saat ini, belum ada bahaya apapun yang dapat membahayakan tubuhnya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba merasa pangkal jari telunjuk kanannya menjadi sangat dingin. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik karena kedinginan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luan memiliki deep ice di tubuhnya. Sebagian besar hal di dunia ini paling membuatnya merasa kedinginan, tetapi dia tidak pernah merasa kedinginan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa kedinginan sejak dia masih muda. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh cincin itu? Mata Luan penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah setelah dia memakai cincin itu, dia harus membuka alam dewa iblis dan membiarkan energi kematian memenuhi seluruh tubuhnya untuk membentuk hubungan dengan cincin di jarinya. Tiba-tiba, rasa takut di hati Luan lenyap sama sekali. Itu digantikan oleh ekstasi. Karena cincin ini diwariskan oleh ibunya, dia tidak menyangka ibunya akan menyakitinya. Dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Karena itu adalah efek dari peninggalan ibunya, niscaya akan sangat bermanfaat baginya. Fakta membuktikan bahwa pemikiran Luan benar. Luting tidak akan menyakiti anaknya sendiri, dia hanya akan meninggalkan keinginan untuk membuat anaknya menjadi lebih baik. Kaca Cincin di jari telunjuk Luan tiba-tiba putus, terbelah menjadi empat bagian dengan ukuran yang sama. Empat keping cincin yang patah melayang ke atas, bergerak menuju dada Luan yang terbuka, sampai benang emas di depan jantung Luan. Setelah itu, empat potong cincin yang patah bergerak menuju benang emas di depan dadanya. Mereka berpisah menjadi empat arah dan menempel pada benang emas, namun tidak bergabung kembali. Ketika keempat keping cincin yang patah itu benar-benar menempel di kulitnya, dalam sekejap, empat sinar cahaya merah keluar dari cincin yang patah itu. Bagaikan air yang mengalir, mereka menyatu menuju benang emas di depan dadanya. Saat empat sinar lampu merah menyentuh benang emas, tubuh dan lautan kesadaran Luan bergetar hebat, menyebabkan mata Luan melebar. Perasaan hampa muncul di tubuh Luan, membuat Luan merasa sangat rileks. 1602. Itu benar, itu menenangkan. Luan merasa semacam batasan yang selalu ada di tubuh dan lautan kesadarannya telah dipatahkan. Perasaan jernih yang tiba-tiba membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menyadari apa yang sudah jelas, batasan apa yang telah dilanggar. Itu adalah pembatasan kekuatan maut. Selama ini, kekuatan kematian di tubuhnya telah disegel. Dia hanya bisa menggunakannya setelah membuka ranah Dewa Iblis. Sekarang setelah segelnya dibuka, Luan bisa merasakannya dengan jelas. Segelnya rusak, dan lampu merah di matanya menjadi lebih terang. Kekuatan kematian yang mengerikan menyapu tubuhnya, dan perasaan lemah yang mengerikan menghampirinya. Tubuh Luan sangat tegang. Kita harus tahu bahwa kekuatan kematian yang disegel sangatlah menakutkan. Jika itu adalah guru surgawi tingkat 7 biasa, mereka akan dilindungi oleh kekuatan kematian dan mati. Bahkan guru surgawi puncak tingkat 7 tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Sekarang, kekuatan kematian menyapu tubuh Luan dengan cepat, dan juga mencoba menyerang tubuh Luan. Kekuatan kematian di tubuhnya mengalir menuju jantungnya bersama dengan lampu merah, mencoba mengubahnya menjadi benda mati. Namun, jenis kekuatan mengerikan lainnya di tubuh Luan diaktifkan tanpa aktifasi apapun. Itu mengalir deras dari hatinya, melawan kekuatan kematian yang kuat. Kekuatan ini tidak lain adalah Ki Abadi. Benar sekali, Ki Abadi yang selalu ada di hati Luan sepertinya sedang marah. Seolah-olah ia telah melihat musuh bebuyutannya, dan ia tidak memerlukan perintah apapun untuk menyatakan perang terhadap kekuatan maut yang mencoba menyerang hatinya. Dan tempat pertarungannya, tanpa diragukan lagi, adalah area di sekitar jantung Luan, dan jantungnya buk-buk, buk-buk. Luan hanya bisa merasakan detak jantungnya yang tiba-tiba meningkat frekuensinya. Gelombang kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya, dan wajahnya langsung berubah seperti kertas. Meridian, darah, dan Ki-nya berada dalam kekacauan. Perasaan ini sepertinya menginginkan nyawanya. Dia merasa kesadarannya perlahan-lahan kabur. Dia tidak bisa bernapas dan tubuhnya lumpuh. Kulit di sekitar jantungnya berubah menjadi ungu tua, dan itu tampak sangat menakutkan. Sayangnya, di bawah tekanan cahaya yang menyilaukan, Luan bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa menunggu kematian. Luan merasa kesadarannya kabur. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mati seperti ini. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu. Meskipun kesadarannya kabur, dia sangat jelas tentang apa yang terjadi pada tubuhnya. Alasan mengapa hatinya sangat sakit adalah karena dua kekuatan yang berlawanan sedang bertarung. Kekuatan kematian di luar mencoba memasuki hatinya, dan Ki-abadi di dalam hatinya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Jika Luan ingin menghidupkan kembali dirinya sendiri, cara paling langsung yang terpikir olehnya saat ini adalah menghentikan pertempuran sengit ini. Namun, kekuatan kematian setelah segel dibuka, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Luan. Luan juga tidak mungkin menggunakan keinginannya untuk membujuk kedua pihak yang melihat satu sama lain sebagai musuh bebuyutan untuk berhenti berkelahi. Dengan kata lain, jika Luan ingin menghentikan pertempuran ini, cara paling langsung dan lugas adalah dengan membuat Ki-abadi menyerah. Jika Ki-abadi dan energi kematian terus bertarung seperti ini, Luan tahu bahwa dia pasti akan mati. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kekuatan kematian memasuki hatinya, lebih baik mati daripada menunggu kematian. Oleh karena itu, Luan menggunakan kesadarannya yang kabur untuk secara paksa mengendalikan Ki-abadi di dalam hatinya. Ki-abadi berbeda dari kekuatan kematian. Itu telah digunakan oleh Luan sejak lama, dan itu adalah salah satu kekuatan utama Luan. Dia bisa mengendalikan Ki-abadi sesuai keinginannya, dan bahkan dalam situasi yang penuh kekerasan, dia hampir tidak bisa memobilisasinya. Dia dengan paksa membuka beberapa celah di Immortal Ki. Tiba-tiba, kekuatan kematian memiliki kesempatan untuk mengalir menuju hatinya. Berdebar. Hati Luan bergetar hebat, dan Luan hampir pingsan. Setelah kekuatan kematian memasuki hatinya, sepertinya ia menempati posisi komando. Kekuatan Ki-abadi menjadi semakin lemah, seolah-olah diusir dari rumahnya. Situasi ini kembali mengejutkan Luan. Jika Ki-abadi diusir dengan paksa dari hatinya, itu berarti dia akan kehilangan garis keturunan Ki-abadi, dan dia tidak akan pernah bisa menggunakan Ki-abadi lagi. Menyerahkan Ki-abadi demi kekuatan kematian adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Luan. Dengan pemikiran Luan saat ini, dia lebih memilih tidak memiliki kekuatan kematian daripada menyerahkan Ki-abadi. Oleh karena itu, dia sekali lagi mengendalikan Ki-abadi untuk melakukan serangan balik, dan memperebutkan wilayah dengan kekuatan kematian di tubuhnya. Kedua kekuatan itu kembali bertempur. Kali ini, itu ada di dalam hatinya, dan Luan merasa tercekik lagi, seolah dia akan mati kapan saja. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Luan mengertakkan Gigi. Dia benar-benar tidak menyangka Ki-abadi dan kekuatan kematian lebih tidak cocok daripada air dan api di tubuhnya. Adakah cara untuk mengendalikan kedua kekuatan tersebut sekaligus, sehingga keduanya dapat hidup berdampingan? Mengontrol kekuatan yang berbeda. Kesadaran Luan bergetar hebat, dan dia langsung teringat kekuatan yang dia cari. Roh Dalam seni surgawi satu hukum yang diciptakan Luan, roh dapat diubah menjadi segala sesuatu. Orang dahulu mengatakan bahwa meskipun Yin dan Yang berlawanan, keduanya harus saling menguntungkan. Yang yang menyendiri tidak dapat tumbuh, Yin yang menyendiri tidak dapat dilahirkan. Jika tidak ada yang lain, bagaimana mungkin ada diri sendiri? Roh pasti dapat memurnikan kedua belah pihak, dan membiarkan dua kekuatan yang berbeda menjadi damai. Sama seperti es dalam dan api suci sembilan surga di tubuhnya. Orang dalam kabut hitam dapat secara paksa mengubah api suci sembilan surga menjadi roda nasibnya sendiri, dan hidup berdampingan dengan deep ice tanpa hambatan apapun. Ini berarti kiabadi dan kekuatan kematian sepenuhnya mungkin terjadi. Meskipun kekuatannya jauh dari orang yang berada dalam kabut hitam, dia harus mencobanya apapun yang terjadi. Dalam sekejap, Luan dengan paksa mengoperasi hatinya, dan mengekstraksi kekuatan yang dia ciptakan, roh ilusi. Benar sekali, roh itu ilusi, seperti aliran air atau udara yang sepenuhnya transparan. Pemahaman dan pencarian semangat Luan sangat dangkal. Dia juga tidak tahu apakah roh yang dia ciptakan itu benar, tapi sekarang dia hanya bisa mencobanya sebagai pilihan terakhir. Jika rohnya tidak bekerja, maka untuk bertahan hidup, dia hanya bisa memilih untuk menyerahkan ki dan darah abadi, dan membiarkan kekuatan kematian memenuhi hatinya sepenuhnya. Namun, saat roh itu muncul, ki abadi dan kekuatan kematian di tubuh Luan langsung menjadi tenang. Situasi ini sendiri mengejutkan Luan. Dia sama sekali tidak menyangka akan melihat efek langsung seperti itu. Perasaan ini seperti tingkat kekuatan yang lebih tinggi muncul di hadapan hidup dan mati, dan hidup dan mati memilih untuk menyerah pada saat yang sama. Tidak, itu bukan penyerahan diri. Karena dua kekuatan lain tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dan itu adalah dua roh da takdirnya, es dalam dan api suci sembilan surga. Roh itu diciptakan oleh Luan berdasarkan atribut es dan api yang ekstrim di tubuhnya. Itu benar-benar berbeda dari semangat yang dipahami Luan. Dengan kata lain, roh dalam tubuhnya sebenarnya memiliki dua atribut, es dan api. Ketika Luan memunculkan roh, sebenarnya itu untuk membuat es dan api muncul dalam bentuk yang paling murni, yang juga merupakan bentuk yang lebih tinggi dari roda takdir. Ki abadi dan kekuatan kematian, yang awalnya bertarung, tiba-tiba berhenti ketika mereka melihat kemunculan dua kekuatan lainnya. Seolah-olah mereka tidak yakin siapa yang akan ditolong oleh dua orang baru itu, agar tidak menjadi pihak ketiga yang diuntungkan. Luan dapat dengan jelas merasakan situasi di tubuhnya. Tidak peduli apa alasannya, itu adalah fakta bahwa empat kekuatan muncul di hatinya pada saat yang sama, dan tidak peduli mengapa mereka menjadi tenang. Namun, Luan sangat jelas bahwa ini hanyalah perdamaian palsu dan bukan perpaduan yang sebenarnya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan keempat jenis energi tersebut berbenturan lagi dan menyebabkan dia mati secara langsung. Pada saat itu, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada saat ini, asal-usul rasa ilah-iluan memiliki ekspresi serius. Dia dapat memikirkan dua cara untuk mengatasi situasi ini. Salah satunya adalah dengan menarik batasan di dalam hatinya, memberikan separuhnya kepada Ki abadi dan separuhnya lagi kepada kekuatan maut. Tapi dengan cara ini, itu setara dengan hanya memiliki setengah dari dua kekuatan dalam darahnya, dan kekuatannya hanya akan diberikan setengahnya. Pada akhirnya, kekuatannya tidak akan meningkat sama sekali, dan itu akan sia-sia. Kemudian, cara terbaik yang tersisa adalah membiarkan Ki abadi dan kekuatan kematian menghilangkan permusuhan satu sama lain, dan membiarkan kedua kekuatan itu menyatu, seperti roda takdir api dan air di tubuhnya. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Ling. Jadi, Luan perlahan mengendalikan rohnya untuk mendekati Ki abadi dan kekuatan kematian. Dengan bantuan es dan api, Ki abadi dan kekuatan kematian menyatu dengan lancar. Es dan api tampaknya menjadi pemimpin dari dua kekuatan, atau lebih tepatnya, pembawa kedua kekuatan, memberikan kontribusi besar pada perpaduan damai kedua kekuatan, memungkinkan kedua kekuatan untuk hidup berdampingan di dalam tubuhnya. Luan tidak menyangka es dalam dan api suci surga ke-9 menjadi begitu penting. Dibandingkan dengan dua roda takdir, roh hanya bisa dianggap sebagai seorang komandan. Kedua kekuatan itu menyatu sedikit demi sedikit menuju hatinya, dan bahkan tanpa kendali roh, es dan api dapat terus memadukan Ki abadi dan kekuatan kematian bersama-sama. Pada saat ini, tubuh Luan terlalu lemah, begitu pula di fine sense-nya. Tidak peduli seberapa keras Luan berusaha, dia tetap tidak bisa menahan rasa lemah ini. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan dan pingsan di tanah. Tidak lama setelah dia pingsan, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya, menatapnya dengan serius. 1603. Luan mengalami koma. Di dalam hatinya, keempat kekuatan terus menyatu. Di bawah bimbingan api suci es dalam dan surga ke-9, ketika Ki abadi dan kekuatan kematian terintegrasi sepenuhnya ke setiap sudut hatinya dan mengalir ke seluruh pembuluh darah dari jantungnya, Luan akan sepenuhnya menguasai kekuatan kematian. Kedua kekuatan itu tidak lagi mampu bertarung di dalam tubuhnya, dan situasi sekarang tidak akan pernah terjadi lagi. Faktanya, apa yang Luan tidak ketahui adalah bukan cincin atau kekuatan kematian yang menyebabkan dia hampir mati. Lu Ting tidak akan pernah menyakiti anaknya. Belum lagi kekuatan Luan saat ini, bahkan jika Luan bukan seorang sage, selama dia bisa mengaktifkan alam dewa iblis dan memakai cincin di jarinya, kekuatan kematian yang tersegel akan bocor keluar dan menyatu ke dalam hatinya. Lu Ting memberinya garis keturunan yang bisa mengendalikan kekuatan kematian. Sejak kecil, Luan selalu mampu menyerap kekuatan kematian dari dunia luar dan menyegel semua kekuatan kematian di tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakannya setelah mengaktifkan Realm of the Demon Gods. Setelah membuka kunci segel ini, itulah cara untuk mengaktifkan garis keturunan sepenuhnya. Salah satu alasan penting mengapa Lu Ting melakukan ini adalah karena dia khawatir anaknya akan dianggap oleh orang lain sebelum dia dapat mengendalikan alam dewa iblis. Perlu diketahui bahwa kekuatan kematian tidak diperbolehkan muncul di dunia ini. Setelah ditemukan, pasti akan dilenyapkan oleh berbagai kekuatan, jadi dia harus menyegel kekuatan kematian. Setelah segelnya dibuka, garis keturunan diaktifkan, dan semua kekuatan kematian berkumpul menuju jantung. Hidup dan mati hidup berdampingan di dunia. Hati adalah sumber kehidupan, namun juga sumber kematian. Ketika kekuatan kematian memasuki jantung, menutupi seluruh jantung dan menyatu ke dalam garis keturunan, Luan tidak akan pernah mati, karena garis keturunannya dapat menahan kekuatan kematian. Namun, Luting tidak akan pernah menyangka bahwa anaknya akan mempelajari musuh dari kekuatan kematian, yaitu Ki Abadi. Tidak apa-apa jika pembatasan itu tidak dicabut. Bahkan jika alam dewa iblis diaktifkan, kekuatan kematian hanya dapat menstimulasi kekuatan fisik melalui garis keturunan, tetapi tidak dapat memasuki hati dan menyebabkan konflik serius dengan Ki Abadi. Tetapi bahkan jika ada konflik dalam garis keturunan, hal itu masih akan sangat mempengaruhi Luan. Dan efek inilah yang selalu dipahami Luan, efek samping dari alam dewa iblis melemahnya tubuh. Namun, bahkan jika Luting sendiri telah memasuki tahap dewa iblis, tubuhnya juga akan melemah. Hanya saja dia bisa bertahan lebih lama dari Luan. Ketika Luan mampu memadukan energi abadi dengan kekuatan kematian, kelemahan yang disebabkan oleh bentrokan itu akan hilang, hanya menyisakan kelemahan yang disebabkan oleh letusan kekuatan yang sebenarnya. Terlebih lagi, ada makna yang lebih dalam yang harus dipelajari Luan sedikit demi sedikit. Lu Ting tidak tahu bahwa Luan akan mempelajari Ki Abadi, tetapi orang dalam kabut hitam mengetahuinya. Orang dalam kabut hitam bahkan setuju untuk membiarkan Luan mempelajarinya. Tapi apakah orang dalam kabut hitam akan menyakiti Luan? Orang dalam kabut hitam jelas tidak akan melakukannya. Dia juga sepenuhnya menyadari segel energi kematian Luan. Dia hanya tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Dia berani membiarkan Luan mempelajari Immortal Ki bukan hanya karena segel energi kematian, tetapi juga karena dia memiliki motif egois. Saat itu, ia berpikir bahwa dengan es dan api sebagai panduannya, Luan mungkin benar-benar bisa memadukan dua kekuatan yang belum pernah menyatu sebelumnya, seperti perpaduan es dan api di tubuh Luan. Garis keturunan api suci surga ke-9 memang diberikan oleh orang dalam kabut hitam, tetapi fakta bahwa es dan api dapat hidup berdampingan dengan damai adalah keajaiban yang bahkan dia tidak dapat percaya. Empat kekuatan di tubuh Luan terus-menerus menyatu, berubah, dan meningkatkan satu sama lain. Luan terbaring di tanah, tidak menyadari segalanya. Namun saat dia menggabungkan energi abadi dengan kekuatan kematian, cahaya menyelaukan di sekelilingnya mulai melemah, dan segera menghilang sepenuhnya. Dia sekali lagi tenggelam dalam kegelapan dunia bawah. Penggabungan keempat kekuatan adalah hal yang sangat memakan waktu. Luan tidak sadarkan diri selama ini, dan waktu berlalu hari demi hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian, Luan perlahan membuka matanya. Yang masuk ke matanya adalah cahaya lemah dan dinding batu yang berantakan. Lautan kesadaran Luan dalam keadaan pusing, benar-benar kosong. Dia secara naluriah menggunakan tangan kanannya untuk menopang tubuhnya, sementara tangan kirinya mengusap kepalanya yang sakit, mencoba membangunkan dirinya. Dia menutup matanya rapat-rapat, dan kenangan mulai muncul di lautan kesadarannya sedikit demi sedikit. Dia segera teringat bahwa dia menggunakan cincin itu untuk membuka segel energi kematian, dan empat kekuatan menyatu di dalam hatinya. Dia tidak ingat pernah terikat dengan dunia bawah, yang berarti dia tidak mati. Segera, dia mencoba merasakan kekuatan di tubuhnya. Deep ice masih ada di sana. Api suci surga ke-9 masih ada di sana. Energi abadi, masih ada di dalam hatinya. Kekuatan kematian, masih ada. Seketika, Luan menjadi liar karena gembira. Dia tidak menyangka dia akan benar-benar berhasil. Dia benar-benar tidak menyangka keberuntungannya begitu baik, dia benar-benar berhasil dalam kebingunannya. Sangat bersemangat, dia tiba-tiba membuka matanya, dan pembukaan yang tiba-tiba ini membuatnya sangat ketakutan. Ah! Bahkan Luan sangat ketakutan hingga dia berteriak, tubuhnya mundur ke belakang. Ceritan ini membuat orang di depan Luan mengerutkan kening, dan dia memandang Luan dengan ketidakpuasan. Apa? Apa aku terlihat begitu menakutkan? Huoyan sangat tidak senang, dan dia bertanya dengan marah. Mendengar ini, Luan tampak malu. Dia benar-benar tidak siap menghadapi ini, jadi dia kehilangan ketenangannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Huoyan muncul di sampingnya, dia buru-buru meminta maaf. Maaf, saya baru bangun tidur, jadi saya masih sangat bingung. Mohon maafkan saya, Nona Huo. Hah! Huoyan memandang Luan dengan jijik, dan bersandar di dinding batu di samping mereka. Pada saat ini, Luan benar-benar terjaga, dan dia mengamati sekelilingnya. Dia dan Huoyan sama-sama berada di ruang yang sangat sempit. Mereka bahkan tidak bisa berdiri, dan ukurannya cukup untuk mereka berdua berbaring bersama. Saat ini, nyala api sedang berada di sebelah kanannya. Bolehkah saya bertanya, Nona Huo, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Luan buru-buru bertanya. Tujuh hari, kata Huoyan dengan tidak senang. Jantung Luan berdetak kencang, dan dia bertanya ragu-ragu, kalau begitu, kita sudah berada di sini selama tujuh hari. Apalagi, Huoyan bahkan lebih marah lagi, dan dia menanyai Luan, kenapa, menurutmu kamu telah dimanfaatkan? Izinkan saya memberitahu Anda, kami telah berada dalam celah kecil ini selama tujuh hari, dan kami telah tidur bersama. Saya seorang wanita yang murni dan jujur, dan saya tidak mengatakan apapun, dan Anda menanyai saya. Aku kembali untuk menyelamatkanmu, dasar orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah dimarahi oleh Huoyan, Luan sedikit bingung. Itu sudah terjadi, dan tidak ada gunanya dia mengatakan apa-apa lagi. Apalagi mereka berdua hanya bersama, dan tidak terjadi apa-apa. Namun, Luan juga menangkap beberapa informasi dari kata-kata Huoyan, dan dia bertanya, Nona Huo kembali untuk menyelamatkan saya. Omong kosong, Huoyan berkata dengan tidak senang. Setelah kamu pergi tujuh hari yang lalu, Yuyan dan aku bersiap untuk pergi sesuai dengan arah yang kamu tunjuk, tapi aku kembali tidak lama setelah kami pergi, dan memintanya untuk pergi sendiri. Luan tercengang saat mendengar ini, dan dia bertanya, Mengapa? Aku bilang mati lebih awal atau mati terlambat adalah kematian, jadi kenapa kamu tidak masuk? Mungkin kamu akan menemukan sesuatu. Huoyan mengerutkan bibirnya dan berkata, Saya terbang ke arah yang berlawanan, dan saya tahu bahwa Anda pasti menuju ke area inti. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan selalu terbang ke arah yang sama, dan kemungkinan besar saya akan menyimpang. Awalnya aku sangat cemas karena sudah lama tidak menemukanmu, namun tiba-tiba, lampu merah yang sangat terang muncul di kejauhan, jadi aku mulai terbang menuju lampu merah, dan akhirnya menemukanmu. Luan tercengang saat mendengar ini. Lampu merah adalah cahaya menyilaukan yang dipancarkan setelah dia memakai cincin dan mengaktifkan alam dewa iblis. Memikirkan hal ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dan dia melihat ke bawah kedada dan tangan kanannya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada cincin sama sekali. Apakah kamu mencari ini? Huoyan bertanya sambil merentangkan telapak tangannya. Ketika Luan mendengar ini, dia segera menoleh dan melihat ada empat pecahan cincin di tangan Huoyan. Pada saat ini, mereka telah benar-benar kehilangan cahayanya dan menjadi sangat redup, seolah-olah mereka telah kehilangan semua kekuatannya. Luan mengambil pecahannya, dan Huoyan tidak lagi marah saat melihat suasana hati Luan yang tertekan. Dia tahu bahwa cincin ini pasti sangat penting bagi Luan, jadi dia berkata, Saat aku menemukanmu, kamu sudah tidak sadarkan diri, dan cincin ini ada di sekitar hatimu. Terlalu berbahaya untuk berbaring di tanah wilayah hantu gelap, jadi aku menemukan celah di bawah tanah di dekatnya. Kami berada di satu sisi celah, dan saya menggunakan batu untuk memblokir bagian luar, dan juga memblokir kabut hitam di luar. Saat dia berbicara, Huoyan menarik napas ringan, menatap Luan dengan mata cerah, dan berkata, Sekarang bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu? 1604. Kesunyian Keheningan yang tiba-tiba menyebabkan ruangan kecil itu menjadi lebih sunyi daripada bagian luarnya. Di atas kesalahan tersebut, angin kematian Yin dari domen hantu dunia bawah gelap bersiul, namun hal itu tidak dapat mempengaruhi dua orang yang berada di dalam kesalahan tersebut. Huoyan memandang Luan dengan tenang. Bahkan jika Luan tidak mengatakan apapun, itu tidak berarti dia tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, semakin lama Luan tidak berbicara, semakin mengejutkan identitasnya. Aku kehilangan ingatanku, kata Luan. Saya bukan anak kecil, Huoyan berkata, sebaiknya Anda memberitahu saya secara langsung bahwa Anda tidak ingin memberitahu saya. Aku benar-benar tidak ingin memberitahumu, kata Luan. Hah, seseorang harus tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika saya tidak menyelamatkan Anda, Anda akan terbunuh oleh angin di sini. Sifat manusia sangat dingin, kata Huoyan. Luan tidak berdaya. Dia tahu bahwa wanita ini sangat yakin bahwa dia berbohong. Dia hanya bisa bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak kehilangan ingatanku? Bisakah seseorang yang kehilangan ingatannya tiba-tiba merasa seperti teman lama dengan wanita lain? Huoyan berkata tanpa berkata-kata, wanita itu sepertinya sangat antisosial. Kamu tidak cukup tampan untuk menggerakkan langit, dan kamu tidak menunjukkan kekuatan apapun. Mengapa dia mengikutimu ke dalam tenda pada pandangan pertama? Jelas sekali kalian berdua saling kenal, oke? Mendengar perkataan pihak lain, Luan tidak bisa menjelaskan apapun. Dia hanya bisa menarik napas ringan, menatap Huoyan dan berkata dengan serius, saya tidak kehilangan ingatan. Saya datang ke sini untuk tujuan saya sendiri. Tapi mengetahui identitasku tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah hal itu akan membuat Anda merasa sakit, nyeri. Huoyan terkejut dan bertanya, mengapa? Apa hubungan identitas Anda dengan saya? Karena Anda pasti ingin pergi ke dunia luar. Luan memandang Huoyan yang kebingungan dan tidak mengucapkan kata-kata itu di lautan kesadarannya. Dia hanya berkata, percayalah, tidak akan lama lagi aku akan pergi dan menghilang dari pandangan semua orang. Seolah-olah aku tidak pernah muncul. Mendengar kata-kata Luan, Huoyan menjadi bingung. Dia tidak tahu apa yang Luan bicarakan. Namun, Huoyan sangat pintar. Setelah berpikir sejenak, tubuh halusnya tiba-tiba bergetar. Dia segera menatap Luan dan bertanya dengan tidak percaya, kamu bukan dari dunia ini. Luan kaget saat mendengar itu. Dia tidak menyangka Huoyan akan memikirkan hal ini. Melihat reaksi Luan, Huoyan menjadi lebih yakin dengan pikirannya. Dia berlutut di tanah bukannya bersandar di dinding batu. Dia mendekati wajah Luan dan bertanya, apakah kamu benar-benar bukan dari dunia ini? Asalmu dari mana? Luan mengerutkan kening. Terlalu lemah untuk membela diri sekarang. Di seluruh ruang sempit, hanya ada satu biji bersinar yang memancarkan cahaya redup. Ini adalah barang pribadi Huoyan. Saat Huoyan mendekat, wajah mereka begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain dengan jelas. Saat ini, Luan terkejut. Dia menyadari bahwa energi deat yin di kulit Huoyan sangat padat. Kulitnya menjadi sangat gelap, dan bahkan mendekati matanya. Jika ini terus berlanjut, setelah Huoyan sepenuhnya diserang oleh energi kematian yin, dia akan mengalami koma. Jika dia tidak mendapat pengobatan dalam waktu lama, meski sudah sembuh, dampaknya akan parah. Dia bahkan mungkin menjadi mayat berjalan. Dalam sekejap, cahaya putih menyala. Immortal Ki segera menyelimuti tubuh Huoyan. Huoyan terkejut. Dia mengira Luan akan menyerangnya. Dia buru-buru mundur dan menghantam dinding batu. Dia bahkan ingin menyerang Luan. Jangan bergerak, Luan berkata cepat. Aku menyelamatkanmu. Tubuh Huoyan gemetar saat mendengar itu. Baru pada saat itulah dia merasakan perasaan yang sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Perasaan ini sangat mati rasa dan gatal. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya dan meresap ke dalam tubuhnya melalui setiap pori. Huoyan, yang diserang oleh energi kematian yin, merasa sangat lemah dan kedinginan. Cahaya putih ini dengan cepat menghilangkan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Huoyan telah pulih sepenuhnya. Itu benar. Luan telah menggunakan teknik penghapusan kematian. Cahaya putih menghilang, dan Luan menarik kembali tangannya. Dia baru saja bangun tidur, jadi tubuhnya masih sangat lemah. Dia sedikit terengah-engah ketika dia dengan paksa menyembuhkan Huoyan. Dia bertanya, apakah kamu merasa lebih baik? Mem, kembali ke kondisi puncaknya, seluruh tubuh Huoyan merasa sangat nyaman. Dia memandang Luan dan berkata, identitasmu memang tidak sederhana. Luan tersenyum pahit dan berkata, jangan tanya dari mana asalku. Itu tidak ada artinya. Mengapa? Huoyan langsung merasa tidak puas. Dia mengerutkan kening dan bertanya, saya tidak melakukan apapun. Tidak bisakah saya mengerti? Luan tampak getir. Demi keselamatannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa memberitahu Huoyan tentang hal ini. Kalau tidak, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Melihat Luan hanya menutup mulutnya dan menolak mengatakan apapun, Huoyan langsung marah. Dia berteriak pada Luan, jangan mengira kita imbang hanya karena kamu menyembuhkanku. Aku menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan. Aku akan. Luan memandang Huoyan yang cemas dengan bingung. Huoyan juga merasa dia mungkin tidak bisa mengalahkan pria ini. Dia mengertakan gigi dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan segera menggigit lidahku dan bunuh diri. Ketika Luan mendengar ini, dia tiba-tiba tercengang. Mengancam orang lain dengan nyawanya sendiri, ini adalah pertama kalinya Luan menghadapi situasi seperti itu. Yang lebih buruk lagi adalah dia mengira Huoyan hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka mata Huoyan tiba-tiba menjadi tegas. Dia benar-benar mengambil keputusan. Bagaimana? Penyelamatmu mati di depanmu. Aku ingin kamu merasa bersalah seumur hidupmu. Huoyan berkata dengan arogan. Luan selalu berpikir bahwa Huoyan adalah wanita muda yang tenang dan cerdas. Dia tidak menyangka dia bersikap tidak masuk akal. Dia tiba-tiba merasakan sakit kepala. Huoyan benar-benar bisa bunuh diri kapan saja. Bahkan jika itu untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa begitu saja melihat orang yang menyelamatkannya mati di depannya. Lupakan. Luan menghela nafas tak berdaya dan akhirnya berkata, Aku akan memberitahumu, tapi kamu sama sekali tidak bisa memberitahu siapapun. Hanya kamu yang tahu. Mendengar kata-kata Luan, Huoyan tiba-tiba merasa senang. Dia tertawa gembira dan berkata, Saya berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Katakan padaku dengan cepat. Melihat wajah Huoyan yang penuh harap, ekspresi Luan menjadi tenang dan berkata dengan lembut, Saya datang dari Dunia Permukaan. Dunia Permukaan. Ketika hal ini dikatakan, Huoyan sedikit bingung dan bertanya, Dimanakah permukaan dunia? Tingkat ketiga. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Apakah itu tingkat pertama atau kelima? Itu sebenarnya adalah dunia bawah tanah. Di atas tingkat pertama adalah ujung bumi. Ada gunung dan danau, Bunga dan binatang, Serta langit biru dan lautan yang tak berujung. Ada matahari dan bulan, Dan ada pergantian siang dan malam antara terang dan gelap. Ada ratusan miliar manusia di negara dan kota yang beradab. Dan di sini, Hanyalah sebuah jurang di bawah tanah. Mendengar perkataan Luan, Huoyan akhirnya tercengang. Tidak ada ekspresi bercanda di wajah cantiknya. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan keheranan. Setelah Luan selesai berbicara, Huoyan tidak berbicara lama. Dia hanya berlutut di tanah dengan bingung. Luan tahu bahwa hal semacam ini Akan sangat mengejutkan manusia yang hidup di dunia bawah tanah. Dia takut mereka tidak bisa menerimanya Atau bahkan mempercayainya dalam waktu singkat. Ini tidak mungkin. Huoyan segera berkata, Saya mendengar banyak orang kuat yang mencoba naik dari level pertama, Tetapi semuanya gagal. Bagaimana bisa ada dunia lain? Ini karena seseorang menggunakan susunan yang kuat Untuk menekan puncak tingkat pertama. Oleh karena itu, Semua makhluk di dunia bawah tanah tidak dapat pergi. Luan menjelaskan dengan serius. Huoyan mendengar ini dan tubuh halusnya bergetar. Dia tidak bertanya apapun kecuali menundukkan kepalanya. Rambut panjangnya tergerai seperti air terjun. Melihat ini, Luan tidak berkata apa-apa. Ruang sempit itu sunyi senyap. Namun, setelah sekian lama, Huoyan mengangkat kepalanya lagi. Sepasang matanya yang indah menatap Luan. Dengan tatapan bertanya-tanya, Dia bertanya pada Luan, Lalu bagaimana dengan kita yang tinggal di dunia bawah tanah? Terkurung di penjara. Tubuh Luan bergetar. Kepanikan muncul di matanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apa kesalahan kita? Huoyan terus bertanya pada Luan, Mengapa kita dikurung di sini? Kita semua berpikir bahwa di atas kepala kita ada langit dan di bawah kaki kita ada bumi. Kami bertarung dan berjuang dengan binatang aneh di sini. Setiap hari, ada kekuatan yang diserang oleh binatang aneh dan dimusnahkan. Mengapa kita harus tinggal di dunia bawah tanah dan Anda bisa hidup di dunia permukaan? Mengapa? Huoyan meneriakan tiga kata terakhir dan suaranya sangat keras hingga melukai telinga Luan. Tapi melihat mata merah Huoyan dan air mata di matanya, rasa sakit di telinganya jauh lebih sedikit dibandingkan hatinya. Luan menunduk dan tidak mengatakan apapun. Dia mulai memikirkan pertanyaan ini tidak lama setelah dia memasuki dunia bawah tanah. Bahkan sekarang, dia tidak bisa memberikan jawaban. 1605. Suasana di zona patahan kembali membeku. Luan tidak berbicara, dan emosi Huoyan berangsur-angsur stabil. Sekarang, Huoyan akhirnya mengerti mengapa Luan berkata dia akan kesakitan setelah mengetahui identitasnya. Ternyata itu memang ada hubungannya dengan dia. Setelah sekian lama, Huoyan berhenti menangis dan tidak lagi marah. Dia menjadi sangat tenang. Dia terus menatap Luan dan tiba-tiba berkata, saya ingin pergi ke dunia permukaan. Luan tercengang ketika mendengar ini dan berkata, ada susunan di atas sana. Kamu tidak dapat memecahkannya. Bagaimana denganmu? Huoyan segera bertanya, kamu boleh turun, dan dari nada bicaramu, kamu bisa kembali. Kamu pasti sudah mengirim wanita itu kembali. Aku ingin kamu membawaku bersamamu. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun dia merasa kasihan pada Huoyan, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai masalah ini. Dia langsung menolak, tidak. Tubuh Huoyan gemetar saat mendengar ini dan dia bertanya, kenapa? Karena kamu bukan dari dunia permukaan. Luan berkata dengan suara yang dalam, jika aku membawamu keluar dan seseorang mengetahuinya, aku dan keluargaku akan menderita. Aku tidak akan mempertaruhkan keselamatan keluargaku. Luan benar. Meskipun ia memiliki perjanjian 10 tahun dengan klan Hachiko, Fuyu juga mengatakan bahwa klan Hachiko dapat menemukan alasan lain untuk menyerang terlebih dahulu, termasuk dunia bawah tanah. Sebagian besar jalur antara dunia permukaan dan dunia bawah tanah dijaga oleh klan Hachiko. Hanya ada satu sengoku. Begitu Huoyan ditemukan, tidak peduli apakah itu dia, keluarganya, atau bahkan negara-negara berperang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak bisa menyakiti begitu banyak orang karena Huoyan. Melihat tatapan penuh tekat Luan, Huoyan terkejut. Tatapan ini tidak bisa dinegosiasikan, dan menghancurkan semua harapannya. Huoyan menangis lagi, dan air mata berjatuhan. Luan merasa bersalah saat melihat ini, tapi dia tidak berniat berubah pikiran. Saya datang ke sini untuk berkultivasi. Luan menarik napas ringan dan berkata dengan lembut, aku akan pergi dalam beberapa hari. Kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak pernah ada. Untuk membalas budi Anda karena telah menyelamatkan saya, saya akan mencoba mencari tahu alasan terbentuknya domain hantu dunia bawah gelap dan membantu Anda menghindari masalah di masa depan. Mendengar kata-kata Luan, Huoyan, yang menangis dengan kepala menunduk, menyeka air matanya dan menatap Luan. Tidak ada cahaya di mata merahnya, dan dia berkata dengan lemah seolah dia putus asa, tidak apa-apa, itu tidak penting lagi. Dengan itu, Huoyan bangkit dan keluar. Luan buru-buru bertanya, Nona Huo, kamu mau pergi ke mana? Mari kita cari jalan menuju dunia permukaan, kata Huoyan dengan tenang. Mata Luan menjadi dingin ketika dia berkata, bahkan jika kamu menemukan jalan itu, kamu tidak akan bisa melewatinya. Setiap jalan dijaga oleh orang-orang yang berkuasa. Kamu jelas bukan tandingan mereka. Apa bedanya? Huoyan berhenti, kembali menatap Luan, dan berkata, setidaknya aku bisa melihat orang-orang di dunia luar. Dengan itu, Huoyan merangkak keluar dari kesalahan dan menghilang dari pandangan Luan. Mata Luan menjadi dingin. Meski tubuhnya agak berat sekarang, ia sebenarnya dalam kondisi puncaknya. Dia hanya tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan keempat di dalam hatinya. Dia buru-buru keluar dari kesalahan dan menyusul Huoyan. Dia tidak merasa kasihan pada Huoyan, tapi dia khawatir Huoyan akan memberitahu orang lain tentang dunia permukaan. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan kematian tanpa batasan. Dia belum mencoba berkomunikasi dengan kekuatan kematian dalam segala hal di dunia, dan dia belum menguasai satu gerakan pun. Dia masih harus tinggal di Dark Underworld Ghost Domain untuk sementara waktu. Jika Huoyan memberitahu orang lain tentang hal ini, dia khawatir dia tidak akan bisa pergi. Luan buru-buru terbang keluar dari patahan dan mendarat dengan mantap di tanah. Huoyan tidak terlihat. Hal ini mengejutkan Luan, dan dia dengan cepat mengaktifkan persepsinya untuk menemukan Huoyan. Bang! Mata Luan menjadi dingin, dan persepsi kematiannya langsung menyebar dengan cepat. Aktivasi persepsi kematian yang berhasil membuat tubuh Luan bergetar, dan dia sangat gembira. Ini karena di masa lalu, dia hanya bisa mengaktifkannya ketika dia berada di alam Dewa Iblis. Sekarang dia telah benar-benar menembus batasan, dia bisa menggunakannya dengan sukses bahkan jika dia tidak mengaktifkan ranah Dewa Iblis. Mengaktifkan persepsi kematian di tempat yang penuh dengan kekuatan kematian bagaikan guru surgawi tipe air yang mengaktifkan persepsinya di lautan. Dia menjadi lebih kuat seperti ikan di air. Segera, Luan merasakan sosok terbang Huoyan. Dia segera mempercepat dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Kecepatan terbang Huoyan tidak cepat karena dia harus terus-menerus menyesuaikan arahnya agar tidak menyimpang dari lintasan. Sekarang, Luan tidak perlu khawatir tersesat di domen hantu dunia bawah gelap. Kecepatannya secara alami jauh lebih cepat daripada kecepatan Huoyan, dan dia dengan cepat menyusulnya. Suara mendesing. Huoyan terbang dekat dengan tanah. Luan langsung menghampirinya dan menyusulnya untuk menghentikannya. Huoyan terkejut saat melihat Luan, dan mereka berdua berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Huoyan melihat ekspresi serius Luan. Jelas sekali dia tidak akan membawanya keluar dari dunia bawah tanah. Dia bertanya, apakah kamu akan membungkanku dan membunuhku? Kamu berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Luan bertanya dengan nada serius, masih bisakah kamu melakukannya sekarang? Sayangnya tidak. Huoyan tidak bertele-tele dan berkata langsung, jika ada hal lain, saya tidak akan mengatakannya. Tapi untuk masalah ini, saya membutuhkan kekuatan orang lain untuk membuka jalan menuju dunia permukaan. Huoyan berhenti, menatap Luan, dan berkata dengan lembut, mengatakan kebenaran adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Mata Luan menjadi lebih serius. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengancam bahayanya, dan dia tidak ingin kembali terburu-buru hanya dengan satu hadiah. Di bawah janji 10 tahun, kecepatan kultifasinya terus-menerus berada di bawah tekanan besar. Kecepatan kultifasinya adalah sumber kehidupannya. Lalu, mata Luan menjadi dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Huoyan, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Sebelum dia selesai berbicara, Luan langsung menyerang api yang ada di dekatnya. Tangan kanan Luan dengan cepat meraih leher Huoyan. Serangan mendadak, ditambah dengan kecepatan Luan yang sangat cepat, membuat Huoyan tidak mungkin bereaksi. Lehernya langsung dicengkram oleh Luan. Dengan lehernya dicengkram, Huoyan tidak bisa membuka mulut untuk meminta bantuan. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Huoyan buru-buru mengangkat tangannya untuk meraih lengan kanan Luan, ingin mendorongnya menjauh. Namun, lengan Luan memiliki tulang naga kekaisaran. Bagaimana Huoyan bisa bersaing dengan kekuatannya? Huoyan merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti dia akan mati. Secara naluriah, dia segera mengeluarkan pedang pendeknya dari pinggangnya dan menusukkannya ke jantung Luan. Namun, ding! Ujung pedang yang sangat tajam berhenti tepat di depan jantung Luan, tapi bahkan tidak menembus satu inci pun. Penglihatan Huoyan yang hampir kabur hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Di atas jantung Luan dengan pakaiannya yang compang kemping, ada lapisan es menutupi dadanya, menghalangi pedang tajamnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, Huoyan tidak ingin mati. Dia segera mengayunkan pedangnya ke belakang dan menikam Luan lagi. Kali ini, Luan menggerakkan tangan kirinya. Setelah menghindar, dia langsung meraih pergelangan tangan Huoyan. Pada saat yang sama, dia menarik dengan tangan kanannya, menyebabkan tubuh Huoyan langsung kehilangan keseimbangan. Seluruh tubuhnya jatuh ke kanan di belakangnya. Luan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pedangnya. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi pisau tangan dan memotong bagian belakang leher Huoyan. Huff! Huoyan hanya mengerang tak terdengar. Kemudian, tubuhnya terjatuh ke tanah dan dia pingsan. Melihat Huoyan di tanah dan pedang pendek di tangan kirinya, ekspresi Luan berubah serius. Tidak diragukan lagi, membungkamnya adalah solusi terbaik dan paling sederhana. Tak seorang pun akan curiga dia membunuh seseorang di dunia bawah tanah kegelapan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah Tanda pisah tanda pisah Delapan jam kemudian Empat puluh ribu mil jauhnya dari dunia bawah kegelapan, di tempat yang benar-benar sepi, Luan sedang duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dengan mata terpejam, dia merasakan kekuatan kematian di sekelilingnya dan mengembangkan kekuatan kematiannya sendiri. Selama delapan jam bereksperimen dengan kekuatan baru, banyak hal yang mengejutkannya. Hal pertama yang mengejutkannya adalah setelah dia menghilangkan batasan dan mengintegrasikan kekuatan kematian ke dalam hatinya dan benar-benar menjadi roda takdir keempatnya, komunikasi dengan kekuatan kematian di langit dan bumi menjadi hal yang biasa. Luan tidak perlu mencoba atau berkultivasi. Luan dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan kematian di area luas di sekitarnya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Seolah-olah kekuatan kematian di tubuhnya telah tertahan sejak lama dan tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Hal kedua yang mengejutkan Luan adalah dalam proses melepaskan kekuatan kematian di tubuhnya berulang kali, Luan menemukan bahwa Ki Ilahi benar-benar terintegrasi dengan kekuatan kematian. Terlebih lagi, Ki Ilahi di tubuhnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa ketika kekuatan kematian memasuki tubuhnya, itu akan membatasi Ki Ilahi. Dia tidak menyangka kapasitas Ki Ilahi dalam darahnya akan meningkat dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan kematian. Sekarang, kekuatan kematian di tubuh Luan terakumulasi dengan cepat. Diperkirakan itu akan mencapai tingkat yang sama dengan Ki Ilahi dalam satu atau dua hari. Namun, yang paling mengejutkannya adalah penemuan roh. Setelah darahnya memiliki empat atribut yang sangat berbeda yaitu es, api, kematian, dan kehidupan, roh yang telah dikembangkan Luan mulai benar-benar ada di dalam tubuhnya. Itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi roda takdir kelimanya. 1606. Ya, itu adalah roda takdir yang kelima. Di masa lalu, ketika Luan ingin menggunakan roh, dia harus memurnikan salah satu es, api, atau Ki Ilahi menjadi bentuk yang lebih tinggi di tubuhnya sebelum roh dapat muncul. Kemudian, dia akan menyegel dan menyimpan roh itu di dalam tubuhnya. Ketika dia perlu menggunakannya, dia akan membukanya. Jika dia tidak menyimpannya, itu akan segera hilang. Setelah menyatu dengan kekuatan maut, ketika dia mencoba memurnikan roh lagi, dia menemukan bahwa pembuluh darah di tubuhnya mulai menghasilkan roh pada saat yang bersamaan. Meskipun kecepatannya sangat lambat dan jumlahnya sangat kecil, Luan sangat yakin bahwa ini adalah roh. Ketika dia berhenti, roh itu masih bisa ada di tubuhnya tanpa kendali apapun. Itu sepenuhnya tersimpan di dalam hatinya dan meridian darahnya, dan itu tidak bertentangan dengan empat roda takdir lainnya sama sekali. Luan bahkan merasa tidak sesederhana tidak ada konflik. Sebaliknya, roh dapat berkomunikasi dengan keempat roda takdir lainnya dan dapat eksis di salah satu roda tersebut, mengintegrasikannya menjadi satu. Setelah kekuatan kematian diintegrasikan ke dalam meridian darahnya, sifat roh telah banyak berubah. Sekarang, roh tersebut hanya dapat dianggap sebagai prototipe. Luan merasa bahwa dia harus meningkatkan kekuatan kematian, sama seperti bagaimana dia meningkatkan tiga roda takdir lainnya. Ketika dia bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan kematian, rohnya akan menjadi semakin murni. Setidaknya dalam kondisi saat ini, roh di meridian darah Luan tidak dapat digunakan sebagai kekuatan tempur. Itu terlalu kecil. Namun, Luan sudah sangat gembira karena jiwanya telah mengalami perubahan yang begitu besar. Setelah beberapa saat, kultifasi Luan berakhir dan dia perlu istirahat. Di sebelah Luan, terdapat retakan pada tanah dengan kedalaman sekitar 30 meter. Ada kesalahan pada retakan tersebut, yang cukup besar sehingga Luan bisa beristirahat. Ruangnya jauh lebih besar dari patahan sebelumnya. Luan melompat ke dalam celah dan berdiri kokoh di celah tersebut. Karena kesalahannya, sesosok tubuh muncul di hadapan Luan. Itu tidak lain adalah Huoyan. Melihat Luan muncul, Huoyan yang sedang duduk di tanah segera bangkit dan bergegas ke arahnya, namun terhalang oleh deretan pilar es. Benar sekali, ini Deep Eyes. Setelah Luan membawa Huoyan ke sini, dia melepaskan Deep Eyes hingga membentuk persegi panjang. Ada deretan es di persegi panjang itu, persis seperti pagar di penjara. Menggunakan tonjolan bebatuan di patahan tersebut, Deep Eyes menjebak Huoyan di dalamnya. Huoyan tidak cukup kuat untuk memecahkan lapisan batuan keempat, dan hal yang sama juga berlaku untuk Deep Eyes. Faktanya, Huoyan sudah bangun 4 jam yang lalu. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mencoba keluar dari jurang, tetapi udara dingin dari Deep Eyes telah menghentikannya untuk mendekat. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk di tanah dengan marah. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, Luan tidak menanggapi dari luar, yang membuat Huoyan berpikir bahwa Luan tidak ada di sana sama sekali. Melihat Luan muncul, Huoyan mengira Luan telah kembali dari jauh. Dia segera bergegas ke pagar es dan berteriak dengan marah pada Luan, apakah ini ulahmu? Ya, pada titik ini, Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia bertanya, apakah kamu kedinginan? Ya, Huoyan sangat marah, tapi nyatanya, Luan telah meninggalkan banyak ruang untuknya. Dia tidak merasa kedinginan duduk bersandar pada dinding batu di belakangnya. Dia berkata dengan keras, keluarkan aku. Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah aku selesai berkultivasi, aku akan melepaskanmu. Kamu dapat beristirahat di sini untuk sementara waktu. Sangat aman. Anda, Huoyan sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia memprotes dengan keras pada Luan, tidak berterima kasih. Priyata berperasaan, saat aku keluar, aku akan memberimu pelajaran. Melihat ini, Luan menyipitkan matanya dan berkata, Nona Huo, Anda orang yang pintar. Tidak perlu terus bersikap seperti ini. Kita semua akan sangat lelah. Kutukan Huoyan tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya dengan cepat menjadi tenang. Dia sangat marah beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia sangat tenang. Bahkan seorang aktris pun jauh dari level Huoyan. Huoyan mengira dengan membuat keributan, Luan akan lengah. Mungkin dia bahkan akan merasa kasihan padanya dan membiarkannya keluar. Sepertinya dia meremehkan pria ini. Selama kamu membawaku keluar dari sini, aku akan segera mengorbankan rasa ilahiku padamu. Huoyan memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir aku akan mengkhianatimu dan mengancam keluargamu. Setelah mengatakan ini, mata tenang Huoyan membawa sedikit rasa percaya diri. Bagaimanapun juga, mengorbankan rasa ilahi adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Sebagai seorang kangen muda, entah itu penampilan, sosok, atau statusnya, dia sudah cukup membuat para pria bersemangat. Namun, kepercayaan di mata Huoyan hancur sedikit demi sedikit. Melihat mata Luan yang tidak responsif, wajah Huoyan akhirnya menunjukkan keterkejutan. Ada banyak wanita yang ingin mengorbankan divine sense mereka kepada aku. Beberapa dari mereka lebih menonjol darimu, tapi aku tidak setuju. Luan berkata dengan lembut, Nona Huo, aku akan melepaskanmu setelah aku selesai berkultivasi. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi, jadi tidak perlu membuang waktu untuk hal lain. Jika tidak, kamu dan aku akan sangat menderita. Lelah. Huoyan memandang pria ini. Jika bahkan mengorbankan rasa ilahi seseorang tidak dapat menggerakkannya, maka dia benar-benar tidak memiliki kartu truf lainnya. Luan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia duduk di kesalahan dan beristirahat. Huoyan, yang berada di dalam pagar, juga duduk di tanah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia akhirnya bersedia untuk tenang dan tidak lagi melakukan perjuangan yang tidak perlu. Keduanya menghabiskan waktu lama dalam diam. Jarang sekali bisa menikmati saat-saat damai seperti ini. Akhirnya, Luan bangun dan bersiap untuk berkultivasi lagi. Saat ini, Huoyan tiba-tiba berbicara. Tuan muda Lu, kata Huoyan lembut. Luan berhenti dan menoleh untuk melihat Huoyan. Dia bertanya, Nona Huo, ada apa? Jika, aku bilang jika, Huoyan mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan tenang. Dia berkata, ketika saatnya tiba ketika Anda memiliki cukup kemampuan untuk melindungi keluarga Anda, saya harap Anda dapat kembali ke sini dan membawa saya keluar. Saya tidak akan pergi. Aku akan selalu menunggumu di keluarga. Dengan itu, mata Huoyan menjadi lebih tulus. Dia berkata, Aku akan menunggumu selama aku bisa hidup. Luan terkejut. Setelah berpikir beberapa saat, dia mengangguk lembut dan berkata, Saya berjanji. Setelah mendengar kata-kata Luan, Huoyan akhirnya tersenyum dari lubuk hatinya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia bersandar di dinding batu dan menutup matanya. Luan meninggalkan kesalahannya dan kembali ke permukaan. Dia duduk bersila di tanah dan terus berkultivasi. Karena dia sekarang bisa berkomunikasi dengan kekuatan kematian antara langit dan bumi, hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah mengembangkan jurus di alam Dewa Iblis. Buku, Realm of the Demon Gods sangat tipis. Luan sudah menghafal semua isinya. Dia memahami setiap kata dengan jelas dan tidak perlu mengeluarkan buku untuk membacanya. Jurus pertama yang harus ia kembangkan adalah jurus pertama dari empat jurus di alam para Dewa Iblis. Pemusnahan Kebangkitan Ini adalah gerakan serangan satu target yang kuat yang dapat digunakan dalam pertarungan jarak dekat atau serangan jarak jauh. Namun, serangan jarak jauh bisa dihindari. Setelah mengolahnya, kekuatan kematian di dalam atau di luar tubuh akan dikumpulkan di telapak tangan seseorang dengan cara yang khusus. Ketika teknik telapak tangan digunakan, itu akan membentuk segel yang sangat besar. Setelah terkena segel ini, vitalitas dalam tubuh akan tersegel. Kekuatan kematian di dalam tubuh akan dibuka segelnya dan diaktifkan. Itu akan langsung mengubah keseimbangan kekuatan hidup dan mati di dalam tubuh, menggantikan hidup dengan kematian. Inilah arti dari, Pemusnahan Kebangkitan. Buku itu tidak mencatat betapa kuatnya, pemusnahan kebangkitan, juga tidak sesuai dengan tingkat seorang guru surgawi. Oleh karena itu, Luan tidak tahu seberapa kuatnya itu. Namun, karena itu adalah buku yang ditinggalkan oleh ibunya dan hanya empat gerakan yang tercatat, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak terlalu buruk. Namun, setelah berkultivasi selama dua jam, Luan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa di tubuhnya. Secara umum, jika seseorang ingin mengembangkan suatu gerakan, mereka harus menggunakan kekuatan dalam tubuhnya untuk berlatih. Ini karena kekuatan di dalam tubuh bisa dikendalikan sesuka hati. Dengan cara ini, mereka tidak perlu mengalihkan perhatiannya untuk menguasai kekuatan di dunia. Terlebih lagi, jika kekuatan di dunia luar terlalu tipis, itu akan sangat buruk. Berhasil mengembangkan kekuatan sendiri adalah prasyaratnya. Namun, ketika menggunakan kekuatan dalam tubuh untuk mengembangkan, pemusnahan kebangkitan, mengedarkan kekuatan kematian memerlukan metode yang sangat rumit. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kekuatan dalam tubuh berfluktuasi dengan hebat. Untungnya, ada keberadaan roh tersebut. Bahkan Luan tidak perlu mengendalikannya untuk mengontrol keseimbangan dalam tubuh Luan. Penemuan ini memberikan Luan pemahaman yang lebih mendalam tentang roh. Hal itu juga membuatnya semakin bertekad untuk memupuk semangat. Namun, yang membuat Luan tertekan adalah dia bahkan belum berhasil di awal kultifasinya. Kultifasi membutuhkan kekuatan kematian untuk bersirkulasi di dalam tubuh dalam dua arah yang berlawanan. Ini sungguh mengerikan. Saat Luan duduk di tanah dan mengerutkan kening sambil berpikir, tubuhnya tiba-tiba sedikit gemetar. Dia menoleh untuk melihat ke kanan. Karena sudah menguasai kekuatan kematian, dia tidak perlu mengaktifkan alam dewa iblis untuk bisa merasakannya dalam jarak yang sangat jauh. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan ada orang yang bertempur sejauh 40 ribu kaki. Terlebih lagi, ada aura yang dia kenal. 1607. 40 ribu kaki jauhnya, total delapan orang bertempur. Di antara mereka, Luan mengenal Yu Chong, Yu Zi, dan Yu Yan. Benar sekali, mereka berdelapan berasal dari keluarga Yu, dan mereka saling bertarung. Di antara delapan orang, Yu Chong memiliki tiga bawahan, dan Luan menyumbang setengah dari mereka. Yu Zi memiliki dua bawahan, dan tiga termasuk Luan, sedangkan Yu Yan sendirian tanpa bawahan. Kelompok orang ini sedang bertempur, dan itu adalah pertempuran yang kacau balau. Yu Chong dan anak buahnya bersumpah akan membunuh mereka semua, dan untuk melawan Yu Chong, Yu Zi, dan Yu Yan tidak punya pilihan selain bekerja sama. Namun, kekuatan Yu Yan rendah, dan keseluruhan kekuatannya masih lebih lemah dari lawannya. Ditambah dengan fakta bahwa keterampilan pertempuran lawannya lebih kuat, Yu Zi dan Yu Yan selalu dirugikan. Sebenarnya pertarungan ini sudah berlangsung lama. Dari ribuan mil jauhnya dari lapisan luar domain hantu gelap hingga 40 ribu mil jauhnya, orang-orang ini telah berjuang dan berlari, dan masing-masing dari mereka memiliki luka dan luka di tubuh mereka. Namun, segalanya sudah mencapai titik ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari lapisan luar sampai sini, orang-orang ini semua lelah, terutama Yu Zi dan Yu Yan, yang hampir menghabiskan seluruh tenaganya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk berlari. Jika mereka tidak bisa menang di sini, mereka semua akan mati di sini. Di tengah kekacauan pertempuran, Yu Chong tiba-tiba menoleh untuk melihat Yu Yan. Di antara delapan orang, kekuatan Yu Yan adalah yang terendah, dan dia sekarang menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Selama dia bisa membunuh Yu Yan terlebih dahulu, dia akan mendapatkan keuntungan besar, dan tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan tiga lainnya. Karena itu masalahnya, dia memilih untuk membiarkan adiknya mati di tangannya. Suara mendesing. Yu Chong tiba-tiba bergegas menuju Yu Yan, yang baru saja dipukul oleh bawahannya. Sebelum Yu Yan bisa berdiri kokoh di tanah, dia melihat Yu Chong bergegas di depannya. Ledakan. Yu Chong tanpa ampun menebas dengan pedangnya, dan Yu Yan dengan paksa mengangkat pedangnya untuk memblokir. Namun, meski dia memblokirnya, kekuatan besar itu segera membuatnya memuntahkan darah, dan tubuhnya dengan keras menghantam tanah dan berguling. Kekalahan Yu Yan menarik perhatian orang lain, dan mereka semua berhenti dan menoleh, dengan cepat mengatur pernafasan dan istirahat mereka. Di mata semua orang, Yu Yan, yang jatuh ke tanah, compang kemping, dan ada luka di mana-mana. Pil yang diberikan Lu An padanya sudah dimakan di tengah pengejaran. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Memikirkan Lu An, tubuh Yu Yan gemetar. Darah mengucur dari mulutnya, tapi dia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia harus tetap hidup. Dia harus menunggu di luar sampai Lu An keluar. Dia harus bertemu Lu An lagi. Menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya, dia bangkit dari tanah dan perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya yang indah berlumuran darah dan debu. Wajahnya juga tertutup debu, dan ada juga tanda hitam yang disebabkan oleh invasi domen hantu dunia bawah gelap. Dia menatap Yu Chong yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya mengerutkan kening. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, Kenapa, kenapa kamu ingin membunuhku? Karena.aku ingin menjadi patriark masa depan. Sambil berjalan, Yu Chong tersenyum dan berkata, Dengan kakak dan kamu, peluangku untuk menjadi patriark sangat kecil. Wilayah hantu dunia bawah gelap adalah peluang bagus. Selama aku membunuh kalian semua, posisi patriark akan menjadi milikku apapun yang terjadi. Mendengar ini, ekspresi Yu Yan menjadi semakin sedih. Dia berkata, Apakah layak membunuh saudara laki-laki dan perempuanmu sendiri demi posisi patriark? Sepadan, itu terlalu berharga. Yu Chong merentangkan tangannya dan berkata dengan lantang, Setelah menjadi patriark, saya akan mengambil keputusan akhir di seluruh keluarga. Apapun yang saya katakan akan menjadi hukum. Tidak ada yang bisa melanggar perintah saya. Daripada harus mendengarkan perintahmu di kemudian hari, apa itu sedikit kasih sayang persaudaraan? Yu Yan memandang Yu Chong yang sedang tertawa dari jauh. Dia merasa orang ini sudah gila. Yu Chong secara alami memperhatikan ekspresi Yu Yan seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia tersenyum dan berkata, Kamu pasti mengira aku gila. Sebenarnya kamu salah. Bukan hanya aku yang ingin membunuh. Kakak dan kakak ketiga, menurutmu apakah mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu? Faktanya, adikku, kaulah yang paling lugu. Jika bukan karena mereka berdua, aku pasti tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi siapa yang menyuruhmu menemuiku saat aku menyerang Yu Si? Saya hanya bisa meminta maaf. Setelah mengatakan ini, mata Yu Chong menjadi dingin. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Yu Yan. Melihat ini, Yu Yan ingin mengangkat pedangnya untuk melawan. Tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedangnya. Sebaliknya, setelah kehilangan dukungan pedangnya, dia berada di ambang kehancuran. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sayang sekali dia tidak bisa melihat Lu Yan lagi. Tria ini menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak melindunginya dengan baik. Kini, dia menghadapi kematian sekali lagi. Setetes air mata mengalir dari mata Yu Yan. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Sebelum meninggal, Yu Yan menutup matanya dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meneriakkan nama yang paling dia sayangi. Lu Yan. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan mengerikan terdengar. Dampaknya yang kuat membuat Yu Yan tidak mampu berdiri kokoh dan jatuh ke tanah. Tapi dia tidak terluka. Dia panik dan segera mengangkat kepalanya. Dia membuka mata indahnya dan melihat ke depan. Figur. Sosok familiar menghalangi di depannya. Dia menggunakan belati untuk memblokir tebasan yang jatuh dari langit. Siapa lagi sosok ini selain Lu Yan? Lautan kesadaran Yu Yan kosong. Dia melihat ke belakang sosok di depannya dengan bingung. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah mati dan apakah semua ini hanya imajinasinya saja. Itu persis sama dengan terakhir kali dia menyelamatkannya. Itu adalah angka yang sama, dan dia berusaha sekuat tenaga. Namun, bang. Saat Luan memblokir tebasan itu dengan kakinya, kakinya mengenai dantian Yu Chong dan langsung menendang Yu Chong hingga terbalik. Ledakan Setelah Yu Chong terlempar, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan meluncur jauh dengan bantuan tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menggunakan pedang untuk menopang dirinya di tanah untuk mencegah dirinya jatuh. Luan menoleh dan menatap Yu Yan, yang sedang duduk di tanah di belakangnya. Saat ini, pakaian Yu Yan benar-benar compang kemping dan banyak bagian tubuhnya yang terlihat. Mata Luan menjadi dingin. Dia berkata, cari tempat untuk bersembunyi. Serahkan sisanya padaku. Tubuh Yu Yan bergetar. Dia akhirnya mengerti bahwa semua ini adalah kenyataan dan bukan imajinasinya. Air matanya tiba-tiba keluar. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyaret Luan ke bawah. Dia segera bangkit dan berlari kembali. Namun, dia bahkan tidak bisa merangkak, apalagi melarikan diri. Melihat ini, mata Luan menyipit. Dia tidak menyangka Yu Yan akan terluka parah. Dia berbalik dan mengeluarkan ramuan dan memberikannya pada Yu Yan. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk mendukung Yu Yan dan mengirimnya ke tempat yang jaraknya beberapa kaki. Setelah melakukan semua ini, Luan menoleh dan melihat ketujuh orang di kejauhan. Matanya dipenuhi rasa dingin. Dia mendengar perkataan Yu Chong dengan jelas. Demi posisi patriark, Yu Yan membunuh saudaranya sendiri. Jika dia tidak tiba tepat waktu, Yu Yan pasti sudah mati. Menghadapi orang seperti itu, Luan tidak perlu berbelas kasihan. Jika itu terjadi di lain waktu, dia mungkin akan membawa Yu Yan pergi dan tidak menimbulkan masalah. Tapi sekarang dia baru saja memahami kekuatan kematian, dia ingin mencobanya. Saat tujuh orang di kejauhan melihat Luan muncul, hati mereka bergetar. Yu Chong terluka parah oleh Luan dalam satu gerakan. Selain itu, mereka telah melihat kekuatan Luan dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini tentu akan mempengaruhi keseimbangan. Tidak peduli apapun, mereka harus membunuh orang ini terlebih dahulu. Yu Chong mengertakkan gigi dan berteriak kepada ketiga bawahannya, serang bersama. Iya. Dalam sekejap, Yu Chong dan tiga orang lainnya bergegas menuju Luan. Namun, Yu Zi dan dua lainnya tidak bergerak. Yu Zi dengan cepat berkata kepada bawahannya, Biarkan mereka bertarung. Kita akan menggunakan kekuatan Luan untuk mengurangi jumlah Yu Chong. Jika saatnya tiba, kita akan menjadi nelayan yang mendapat keuntungan. Lalu, kita akan membunuh Yu Chong dan membalikkan keadaan. Dua orang bawahannya langsung menganggup dan menyetujui rencana Yu Zi. Mereka bertiga memandang ke arah Yu Chong dan tiga lainnya yang berlari di kejauhan. Mereka beristirahat di tempat dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Suara mendesing. Mereka berempat tiba-tiba berpisah dan membentuk serangan tiga arah terhadap Luan. Melihat ini, Luan tidak bergerak sama sekali. Dia masih memegang belatinya dengan genggaman terbalik dan bahkan memasukkan kembali belati itu ke sarungnya. Seolah-olah dia siap menghadapi mereka berempat dengan tangan kosong. Mata Yu Chong dan tiga orang lainnya menjadi dingin. Mereka tidak menyangka anak ini menjadi begitu sombong. Biarpun dia kuat, mereka punya empat orang. Namun, jika anak ini ingin mati, mereka rela mengirimnya pergi. Suara mendesing. Kempatnya langsung bergegas ke posisi sepuluh kaki dari Luan. Setelah pertarungan yang lama, mereka tidak dapat lagi menggunakan bentuk energinya. Mereka hanya bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Mereka mengambil senjata dan melompat tinggi. Menebas Luan. Menghadapi serangan keempatnya, Luan tidak menggunakan teknik gerakannya untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kiri dan kanan. Merusak. Gemuruh. Dalam sekejap, lampu merah menyelimuti keempatnya. Aliran udara merah segera meledak dan membuat keempatnya terbang. 1608. Gemuruh. Tiba-tiba, lampu merah meledak dan membuat mereka berempat terbang. Mereka berempat mundur seribu kaki sebelum berhenti. Mereka memandang Luan dengan kaget. Mereka tidak menyangka Luan akan meledak dengan kekuatan seperti itu. Sebelum mereka meninggalkan keluarga Yu, anak ini tidak terlalu kuat. Dia hanya bisa mengalahkan orang lain dengan keterampilan gerakannya. Bagaimana dia tiba-tiba bertambah begitu banyak. Lampu merah apa itu? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Lampu merah secara alami adalah kekuatan kematian. Luan masih berdiri di tempat yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan kematian dalam pertempuran, dan itu tidak mengecewakannya. Kekuatan kematian dapat terwujud dan digunakan sebagai serangan nyata, seperti halnya Immortal Ki. Setelah dia menggunakan kekuatan maut, tubuhnya tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan kematian ada dalam darahnya dan tidak akan menimbulkan serangan balik apapun. Itu seperti orang Sengoku yang tinggal di tempat dengan Ki Abadi yang padat. Dia tidak akan terluka. Luan menatap Yu Chong di depannya. Sosoknya bersinar. Setelah menggunakan kekuatan maut, fungsi tubuhnya meningkat tajam. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan. Dia hampir mencapai level Dewa Iblis. Itu benar. Setelah Luan menghapus batasannya, itu berarti dia tidak perlu memasuki Dewa Iblis untuk menggunakan kekuatan kematian. Di dalam tubuh manusia, kekuatan hidup dan mati hidup berdampingan. Di masa lalu, kekuatan Luan ada di alam kehidupan. Jarang sekali dia memasuki alam kematian. Setelah dia menguasai kekuatan kematian, itu setara dengan membuka separuh kekuatan tersegelnya. Tentu saja, kekuatannya meningkat tajam. Perasaan meningkatnya kekuatan ini membuat Luan merasa bebas dan jernih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya saat ini jelas lebih tinggi daripada kekuatan puncak guru surgawi tingkat tujuh. Kecepatan yang dia tampilkan bahkan sebanding dengan atribut petir. Apalagi saat dia menghadapi empat lawan. Ketika Yucong melihat Luan berlari ke arahnya, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia segera mundur dan berteriak dengan ganas, datang dan lindungi aku. Yucong tidak perlu berteriak. Ketiga bawahannya sudah bergegas ke arahnya. Namun, bagaimana mereka bisa mengejar Luan saat ini? Mereka sepenuhnya ditinggalkan oleh Luan. Yucong tidak punya cara untuk melarikan diri dan segera ditangkap oleh Luan. Saat Yucong melihat Luan berlari ke arahnya, matanya hampir keluar dari rongganya. Ketika Luan hanya berjarak seratus kaki, Yucong menebas dengan pedangnya. Pada saat itu, energi pedang tersapu. Tapi Luan bahkan tidak berusaha mengelak. Sebaliknya, dia langsung meninju. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, lampu merah meledak dan bertabrakan dengan aura pedang. Aura pedang langsung terkoyak, melewati jangkauan ledakan dan tiba tepat di depan Yucong. Yucong benar-benar panik. Dia mundur sambil mengacungkan pedangnya ke arah Luan. Dalam kepanikannya, tidak ada perintah untuk dibicarakan. Serangan seperti itu tidak mungkin menimbulkan ancaman apapun bagi Luan. Menghadapi pedang yang datang, Luan, yang kemudian melakukan gerakannya, memukul pergelangan tangan kanan Yucong dengan tinju yang bersinar dengan cahaya merah. Dalam sekejap, rasa sakit yang hebat menyelimuti seluruh tubuh Yucong dan dia terpaksa melepaskannya. Pak! Luan langsung mengambil gagang pedang dan menutupi pedang itu dengan kekuatan kematian. Pedang yang bersinar dengan cahaya merah langsung menebas tubuh Yucong secara horizontal. Ledakan! Tubuh Yucong terhempas ke tanah di kejauhan. Tubuh bagian atas dan bawahnya berguling jauh sebelum berhenti. Dia meninggal di tempat. Adegan ini sontak membuat ketiga bawahannya yang ingin mengejar Yucong terhenti. Mereka berdiri di sana dengan mulut ternganga saat menyaksikan adegan ini terjadi. Ini adalah pertama kalinya seseorang tewas dalam pertempuran ini. Namun mereka tidak menyangka kalau yang meninggal sebenarnya adalah Yucong. Yuzi dan dua orang lainnya yang berada di kejauhan juga sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Terutama Yuzi. Pada saat ini, dia sangat jijik bahkan ingin muntah. Bukan karena dia belum pernah melihat orang mati atau membunuh seseorang sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia melihat orang yang dicintainya meninggal di hadapannya. Apalagi tubuhnya terbelah dua. Dia berpikir bahwa dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Tapi bagaimanapun juga, keduanya memiliki garis keturunan yang sama. Dia masih merasa jijik. Bukan karena dia merasa kasihan pada Yucong. Tapi melihat Yucong mati membuatnya merasa seolah dia juga mati. Luan memegang pedang di tangan kanannya. Dia berbalik dan melihat ketiga bawahan Yucong. Segera, mereka bertiga gemetar dan cepat mundur. Yucong sudah mati. Tidak ada artinya bagi mereka untuk terus berjuang. Mereka hanya ingin kabur dari sini hidup-hidup. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Luan hanya menatap mereka sebelum menoleh untuk melihat ke arah lain. Arah yang dia lihat adalah tempat Yuzi dan dua lainnya berada. Orang yang dia lihat adalah Yuzi. Mata Luan dipenuhi rasa dingin. Jelas sekali bahwa target berikutnya adalah Yuzi. Dia tidak akan menahan diri hanya karena Yuzi adalah seorang wanita. Dia akan sopan pada wanita, tapi tidak pada wanita seperti ini. Ledakan Dalam sekejap, Luan meledak dan bergegas menuju Yuzi. Yuzi kaget saat melihat ini. Dia segera berteriak kepada dua bawahan di sampingnya, hentikan dia. Pada saat yang sama, dia langsung berteriak kepada ketiga bawahan Yucong. Aku akan membiarkanmu menjadi bawahanku. Bunuh dia bersama-sama. Saat aku menjadi kepala keluarga, aku tidak akan menganiaya kamu. Kalau tidak, jika Yucong mati, kamu tidak akan bisa menjelaskannya kepada keluargamu. Mendengar perkataan Yuzi, tiga orang di kejauhan gemetar. Yuzi benar. Jika Yuzi mati, mereka tidak akan bisa lolos. Mereka mungkin akan dihukum berat. Daripada menunggu kematian, mereka lebih baik bergabung dengan tim Yuzi dan membunuh bocah ini untuk mengakhiri segalanya. Segera, mereka bertiga saling memandang dan mengambil keputusan. Mereka bergegas menuju Luan lagi. Baru saja, Luan menemukan kesempatan untuk menyerang mereka sendirian. Selama mereka berenam bekerja sama dan tidak berpisah, mereka tidak percaya bahwa satu orang bisa menjadi lawan mereka. Selain Yuzi yang mundur, lima lainnya dengan cepat bergegas menuju Luan dan mengelilinginya. Di saat yang sama, mereka membuat isyarat tangan untuk membunuh Luan di tempat. Namun, mata Luan tidak berubah sama sekali. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat kelima orang itu semakin mendekat, mengacungkan senjata ke arahnya, dia tidak panik sama sekali. Dia hanya ingin membunuh Yucong dan Yuzi. Dia tidak ingin membunuh orang-orang ini. Tampaknya orang-orang ini tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak akan berbelas kasihan dan akan membunuh mereka semua. Ketika kelima orang itu hanya berjarak lima kaki darinya, Luan langsung melemparkan pedang di tangannya ke arah orang di depannya dengan seluruh kekuatannya. Pedang itu masih memiliki warna merah tua kematian. Di saat yang sama, sosok Luan berhenti. Dia tidak berbalik. Kekuatan di kakinya meledak dan dia melompat mundur tanpa melihat. Suara mendesing. Orang di depannya tidak berani mengambil pedang itu. Dia dengan cepat menghindari pedang yang terbang ke arahnya. Pedang dengan kekuatan kematian terbang menuju kejauhan dan menusup batu di depan Yuzi. Fakta bahwa pedang itu bisa menembus batu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pedang itu. Ketika dua orang di belakang melihat Luan terbang ke arah mereka, mereka segera mengayunkan senjatanya ke arah tubuh Luan. Palu meteor dan tombak sudah cukup untuk membunuh Luan saat itu juga. Namun, ketika kedua senjata itu hanya berjarak tiga kaki dari Luan, Luan yang sedang terbang mundur tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke tanah. Tubuhnya langsung terangkat ke udara dan berputar dengan kecepatan rendah. Dia terbang melewati kedua senjata itu, sehingga kedua orang itu tidak punya waktu untuk menyesuaikan arah senjata mereka. Luan tiba di depan kedua pria itu dalam sekejap dan menendang wajah mereka dengan kedua kakinya. Kedua orang itu terkejut dan dengan cepat mengangkat tangan untuk memblokir. Untungnya, mereka berhasil memblokir serangan tersebut sebelum ditendang oleh Luan. Bang! Bang! Kedua orang itu langsung terlempar. Bahkan jika mereka memblokirnya dengan tangan mereka, kekuatan mengerikannya jauh melebihi kondisi mereka saat ini. Ketika lengan mereka mengenai wajah, darah mulai mengalir dari hidung dan tulang hidung mereka patah. Kedua orang itu melepaskan tangannya karena rasa sakit yang luar biasa. Luan meraih tombak dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke kanan, menghalangi pedang yang datang dari kanan. Di saat yang sama, telapak tangan kirinya ditampar. Dalam sekejap, lampu merah menghantam palu meteor dan menghantamkannya ke arah orang di sebelah kiri. Orang di sebelah kiri terpaksa mundur. Luan menghentakkan kakinya ke tanah dan menyerang orang di sebelah kanan yang menggunakan pedang dengan kecepatan penuh. Dalam situasi satu lawan satu, orang tersebut tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Keadaan ini mempercepat kematiannya. Uh! Tombak itu menusuk jantung orang tersebut. Mata orang itu membelalak dan dia ingin menggunakan sisa hidupnya untuk melakukan serangan balik pada luan. Namun, saat dia hendak bergerak, tombak itu bersinar dengan cahaya merah dan langsung memasuki tubuh orang tersebut, memancarkan cahaya merah dari dalam keluar. Energi kematian dalam jumlah besar menelan nyawa orang tersebut. Pedang orang itu hanya diayunkan setengah sebelum berhenti. Dia langsung berlutut di tanah dan berhenti bernapas. Yang lainnya terkejut. Secara logika, meski hati mereka tertusuk, dengan kekuatan mereka, mereka setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Bagaimana mereka bisa mati dalam sekejap? Sayangnya, Luan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk berpikir. Dua orang terluka parah dan tergeletak di tanah. Satu terbunuh, dan hanya tersisa dua. Luan tidak merasakan tekanan apapun. Itu semudah bermain. Luan membunuh semua orang dengan mudah. Selain dia, hanya ada dua orang yang masih hidup. Yu Yan ada di belakangnya dan Yu Zi tidak jauh di depannya. Luan membuang senjata di tangannya dan berjalan menuju Yu Zi selangkah demi selangkah. Jarak keduanya hanya 200 kaki. Saat Yu Zi melihat Luan berjalan ke arahnya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kakinya bahkan tidak bisa bergerak. Dia benar-benar terpaku pada tempatnya. Saat Luan berdiri di depannya, mata Yu Zi melebar dan tubuhnya gemetar ekstrim. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia pipis. 1609. Benar sekali, Yu Zi pipis. Suara percikan air terdengar. Nona muda dari sebuah keluarga bermartabat sebenarnya pipis di depan Luan. Situasi ini membuat Yu Zi semakin gugup hingga membentuk lingkaran setan. Luan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia sedikit terkejut, tapi ini tidak mempengaruhi penilaiannya. Dia tidak akan mengasihaninya hanya karena dia takut. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang pantas mati. Luan mengangkat tangannya. Lampu merah muncul di tangan Luan. Saat Yu Zi melihat lampu merah, wajahnya menjadi pucat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan pupil matanya bergetar. Awalnya, dengan kekuatannya, dia bisa menolak sejenak. Tapi di hadapan pria yang seperti dewa kematian ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyesal telah memprovokasi pria ini. Jika dia bisa, dia akan mencoba mengikatnya lebih awal. Maka situasinya akan menjadi sangat berbeda. Tapi sekarang, sudah terlambat. Tangan Luan yang terangkat hampir jatuh. Lampu merah itu seperti pisau, hendak memenggal kepala Yu Zi. Suara mendesing. Jangan bunuh dia. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, menyebabkan lampu merah berhenti 4 inci dari leher Yu Zi. Aura pembunuh dan kematian yang mengerikan benar-benar menghancurkan keinginan Yu Zi. Kakinya benar-benar tidak berdaya, dan dia berlutut di tanah berlumpur di depan Luan. Orang yang berteriak tak lain adalah Yu Yan. Luan menoleh dan melihat ke kanan. Yu Yan bergegas dari kejauhan, dan segera mencapai sisinya. Jangan bunuh dia. Yu Yan berhenti di depan Luan, terengah-engah, lepaskan dia. Tapi dia ingin membunuhmu. Luan berkata dengan lembut. Aku tahu. Wajah Yu Yan dipenuhi perjuangan. Melihat Yu Zi yang berlutut di tanah, dia menggigit bibirnya dan berkata, Tapi dia tetap adikku. Aku sudah kehilangan saudara laki-laki. Aku tidak bisa membiarkan yang lain mati. Adik yang baik, bantu aku memohon ampun. Jangan biarkan dia membunuhku. Yu Zi yang sudah putus asa melihat secerca harapan. Dia segera meraih Yu Yan, sedotan penyelamat hidup ini, dan berteriak dengan panik, Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Aku seharusnya tidak menargetkanmu. Selama kamu bisa menyelamatkanku, aku akan mendengarkanmu di masa depan. Aku akan menjadi budakmu dan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Tatapannya tidak melembut sama sekali karena permohonan mereka. Dia memandang Yu Yan dan berkata, Namun, dia melihat kekuatan yang saya gunakan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Aku percaya kamu tidak akan mengkhianatiku, tapi aku tidak bisa mempercayainya. Setelah mengatakan itu, Luan menatap Yu Zi lagi. Wajah Yu Zi sepucat kertas, dan bahkan otot wajahnya gemetar. Dia sangat gugup hingga dia benar-benar pingsan. Kecuali, Luan memandangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu mengorbankan rasa ilahimu padanya. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Yu Zi gemetar. Bahkan Yu Yan pun terkejut. Yu Zi berlutut di tanah dengan ekspresi kosong di wajahnya. Yu Yan buru-buru berkata, Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak percaya padanya. Luan memandang Yu Yan dan berkata dengan suara rendah tanpa keraguan, kamu mati atau mengorbankan rasa ilahimu. Tidak ada pilihan ketiga. Setelah mengatakan itu, Luan memandang Yu Zi dan berkata, Aku hanya akan memberimu empat napas waktu. Jika kamu tidak menyelesaikannya dalam empat napas waktu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Satu nafas. Luan, Yu Yan berusaha keras untuk mengatakannya. Meminta adiknya untuk mengorbankan rasa ilahinya terlalu tidak masuk akal. Dua nafas. Luan tidak melihat ke arah Yu Yan. Wajahnya sangat tenang. Baginya, hal semacam ini tidak penting. Itu hanya masalah membunuh satu orang lagi. Tiga nafas. Empat nafas. Tubuh Yu Zi gemetar. Tubuhnya yang lumpuh tiba-tiba berlutut di tanah. Segera, cahaya putih menyelokan muncul di antara alisnya dan terbang menuju dahi Yu Yan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah bagian inti dari rasa ilahi. Menyerahkan bagian ini berarti dia menyerahkan inisiatif tubuhnya. Karena tekanan waktu, Yu Zi tidak berani ragu. Dia takut dia akan melampaui waktu terakhir. Dia dengan cepat melemparkan cahaya putih ke dahi Yu Yan. Bang! Cahaya putih terbenam di dahi Yu Yan. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia mundur selangkah. Jelas sekali, Yu Zi telah menyelesaikan pengorbanan rasa ilahi untuk Yu Yan. Benar saja, dalam sekejap, cara Yu Zi memandang Yu Yan berubah. Jika sebelumnya dikatakan bahwa dia penuh permusuhan, bahkan memohon sekarang, dia tidak lagi memiliki permusuhan. Sebaliknya, dia menyerah. Bahkan jika Yu Yan memintanya untuk bunuh diri sekarang, dia tidak akan ragu. Yu Yan tidak menyangka adiknya akan benar-benar mengorbankan rasa ilahinya. Pengorbanan semacam ini tidak dapat diubah dan tidak dapat dihilangkan. Ini berarti dia telah menjadi majikan adiknya sampai mati. Beri dia perintah, kata Lu An. Tubuh Yu Yan gemetar dan dia menoleh untuk melihat Lu An. Meskipun Lu An tidak mengatakannya secara spesifik, Yu Yan tahu apa yang diinginkan Lu An. Anggap saja kamu tidak melihat pertempuran tadi. Kamu juga tidak melihat serangan Lu An. Kamu tidak melihat lampu merah. Yu Yan memandang Yu Zi dan memberikan perintah pertamanya. Ya Tuan, Yu Zi menunduk dan berkata dengan hormat. Melihat adiknya seperti ini, Yu Yan merasa sangat tidak nyaman. Itu seperti ketika dia melihat kakak dan adiknya mencoba membunuhnya. Empat anak, hanya tersisa tiga. Yu Zi sekarang adalah milikmu. Di masa depan, kamu akan memiliki peluang besar untuk menjadi patriark. Lu An memandang Yu Yan dan berkata dengan tenang, masalahnya telah teratasi. Kalian berdua harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Aku akan pergi dulu. Yu Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Lu An akan pergi secepat ini. Dia segera berkata, kamu masih ingin masuk ke dalam. Ya. Lu An menganggup dan berkata, kalian berdua harus segera pergi dan bergabung dengan anggota tim lainnya. Tempat ini sangat berbahaya. Aku tidak bisa menjaga kalian berdua. Petik 2 Petik 2 Tanpa menunggu Yu Yan bertanya, Lu An sudah menolaknya. Hati Yu Yan sakit, tapi dia tahu Lu An benar. Dia hanya bisa menjadi beban bagi Lu An. Setelah berbicara, Lu An tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak memberi Yu Yan kesempatan untuk berbicara dan segera pergi. Yu Yan ingin mengejarnya, tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan Lu An. Belum lagi, dia tidak berani mengejarnya. Dia hanya bisa meninggalkan domen hantu dunia bawah gelap bersama Yu Zi. Lu An tidak berkeliaran. Bahkan jika dia tidak memasuki alam dewa iblis, dia masih bisa menggunakan kekuatan kematian. Persepsinya terhadap domen hantu dunia bawah gelap sangat kuat. Dia tidak akan tersesat dan kembali ke kesalahan di mana Hu Yan berada. Dia duduk bersila di tanah lagi. Apa yang terjadi barusan hanyalah sebuah kecelakaan baginya. Setelah duduk bersila di tanah, dia menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk mengembangkan gerakan sebelumnya lagi. Itu adalah langkah pertama dari Realm of the Demon Gods, Resurrection Destruction. Kesulitan dari gerakan ini terletak pada tumpang tindihnya segel pembunuh dan segel kematian yang mengejutkan. Gerakan tersebut mencakup dua segel, yang merupakan dua pola yang sangat berbeda, namun keduanya harus efektif pada saat yang sama dan tidak boleh saling mengganggu. Killing Cell digunakan untuk menghancurkan kekuatan hidup di tubuh musuh, sedangkan Shocking Dead Cell digunakan untuk mengaktifkan kekuatan kematian di tubuh musuh. Tumpang tindih dan kendali kedua kekuatan tersebut merupakan kasus ekstrim dari multitasking. Luan dapat memikirkan cara untuk mengembangkan gerakan ini. Itu adalah cara yang paling umum, yaitu menggunakan berapa kali dia berlatih untuk menang. Dia tidak boleh cemas. Pertama, dia membiarkan dua cara sirkulasi energi yang berbeda perlahan terbentuk di tubuhnya. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya sedikit demi sedikit, mengubah multitasking menjadi memori fisik murni. Pada akhirnya, dia tidak perlu menggunakan otaknya sama sekali. Tubuhnya secara naluriah bisa bereaksi. Tentu saja proses ini sangat menyiksa dan panjang. Secara umum, setiap kali kekuatan kematian beredar secara kacau di dalam tubuh, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Tapi untungnya, Luan tidak melakukannya. Dia menemukan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan kematian secara langsung diimbangi oleh Ki Abadi di tubuhnya. Selama Ki Abadi di tubuhnya tidak mengering, dia tidak akan pernah terluka oleh kekuatan kematian. Ini membuatnya teringat pada Yao. Yao pernah memerintahkannya untuk memastikan bahwa Ki Abadi di tubuhnya lebih besar daripada kekuatan kematian di tubuhnya. Apapun yang terjadi. Sekarang, tampaknya kekhawatiran dan pikiran Yao sepenuhnya benar. Dia sangat berpandangan jauh ke depan. Luan menarik nafas dalam-dalam lagi. Dia bertekad untuk berhasil mengembangkan penghancuran kebangkitan di sini sebelum bergerak maju. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri. Lagi pula, tujuannya datang ke sini adalah untuk berkultivasi, dan bukan sekadar menyelesaikan masalah dunia bawah kegelapan. Budidaya ini berlangsung selama tujuh hari. 1610. Tujuh hari kemudian, di dunia bawah gelap. Desir. Lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul, namun dengan cepat menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Dan di tengah cahaya ini, berdirilah Luan. Mata Luan sedikit menyipit. Dia perlahan menarik kembali telapak tangan kirinya dan menghembuskannya dengan lembut. Akhirnya, setelah tujuh hari berkultivasi tanpa henti, dia berhasil menguasai Resurrection Annihilation. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan kedua tangannya. Namun ini hanyalah langkah pertama. Dia hanya berhasil menggunakan Resurrection Annihilation, tetapi kecepatannya tidak cepat. Diperlukan waktu lama untuk mengumpulkan daya, dan mudah diganggu. Mustahil untuk menggunakan penghancuran kebangkitan secara instan, tetapi Luan harus melakukannya secepat dan setepat mungkin untuk mengintegrasikan gerakan ini ke dalam pertarungan sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga, dia telah menguasai gerakan ini. Setidaknya dia telah mengambil langkah pertama. Kemajuan ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat dia berkultivasi di permukaan. Tentu saja, ini terkait dengan kendalinya atas kekuatan kematian, tetapi juga terkait dengan banyaknya kekuatan kematian di sekitarnya, yang memungkinkan dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan kematian yang cukup. Setelah berhasil berkultivasi, banyak keabadi dan kekuatan kematian di tubuhnya dikonsumsi. Luan perlu istirahat sebelum dia dapat terus berkultivasi. Dalam tujuh hari, Luan tidak pernah melakukan kesalahan saat menemui Huoyan, dan ternyata Huoyan berperilaku baik. Dia tidak bergerak sama sekali. Setelah memikirkannya, Luan melompat dari tanah menuju patahan. Di penjara es, dia melihat Huoyan duduk di atas batu, bermain dengan batu karena bosan. Dia sepertinya sedang tidak mud karena dia terjebak. Orang pintar selalu menghibur dirinya sendiri. Huoyan jelas sangat pintar. Anda di sini. Melihat kedatangan Luan, Huoyan tersenyum, berdiri dari batu, dan berjalan menuju Luan. Dia berkata, Bagaimana kabarnya? Bagaimana kultivasi Anda? Tidak apa-apa. Luan tersenyum. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Huoyan, dan Huoyan tahu tentang dunia permukaan. Di hadapan orang ini, Luan tidak perlu terlalu gugup atau berhati-hati. Kamu telah berkultivasi selama tujuh hari. Kamu benar-benar dapat menanggungnya. Huoyan tidak bisa tidak mengaguminya. Sepertinya kekuatanmu bukan tanpa alasan. Luan tersenyum dan berpikir sejenak sebelum berkata, Aku akan melepaskanmu. Huoyan tercengang saat mendengar itu. Dibandingkan dengan Happy, dia bahkan lebih terkejut. Sebaliknya, dia bertanya, Mengapa? Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan di sini. Luan memandang Huoyan dan berkata dengan lembut, Saya akan masuk selama tiga hari lagi. Setelah tiga hari, saya akan meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi, jadi tidak perlu membatasi kebebasan Anda. Tubuh Huoyan gemetar saat mendengar ini. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan cepat berkata, Kamu akan pergi secepat ini. Iya, Luan menganggup dan mengangkat tangannya. Es di antara mereka dengan cepat menghilang, berubah menjadi titik cahaya dingin yang melayang di udara saat dia berkata, Kamu bisa pergi sekarang. Luan berkata, Tapi Huoyan tidak bergerak sama sekali. Sama seperti itu, keduanya berdiri di dalam zona patahan. Luan memandang dengan curiga ke arah Huoyan yang tidak segera pergi. Dari mata Huoyan, dia benar-benar bisa melihat kengganan. Benar sekali, kengganan, dan kengganan yang sangat dalam. Namun, Huoyan adalah orang yang cerdas. Dia tahu jika pria ini ingin membawanya pergi, dia tidak perlu meminta apapun. Dia akan mengambil inisiatif untuk membawanya pergi dari dunia bawah tanah. Jika pria ini tidak ingin membawanya pergi, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak dia berkata. Bisakah kamu memberiku hadiah? Huoyan memandang Luan dan berkata dengan lembut, hadiah yang hanya dapat ditemukan di dunia permukaan. Luan tercengang, tapi dia bisa memahami permintaan semacam ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan kipas lipat dari cincinnya. Kipas lipat ini adalah hadiah kecil yang dia beli untuk Chuyue dan Chuyue ketika mereka tinggal bersama di Lonemoon Alliance. Dia juga membeli satu untuk dirinya sendiri. Kipas lipat ini bukanlah kipas lipat biasa. Sesuatu yang bisa dijual di Lonemoon Alliance tentu saja sangat indah. Entah itu tulang rusuknya atau bagian muka kipasnya, semuanya merupakan bahan yang sangat istimewa dari laut. Angin dari kipas angin sangat nyaman dan sejuk, dan aroma laut bahkan bisa tercium. Huoyan mengambil kipas lipat, membukanya, dan melihat kipas lipat yang indah itu dengan penuh konsentrasi. Kipas lipat seperti itu tidak ada di dunia bawah tanah. Dia bahkan belum pernah mendengarnya, yang semakin menegaskan bahwa Luan bukanlah orang dari dunia ini. Saya ingin satu hal lagi. Huoyan menatap Luan dan berkata dengan serius, es yang kamu buat tidak akan pernah hilang. Aku ingin sepotong. Luan tercengang. Dia tidak menyangka Huoyan menginginkan deep ice. Tapi ini bukan apa-apa baginya. Dia mengangkat tangannya, dan seketika sebuah es batu persegi melayang di udara dan dimasukkan ke dalam kotak brokat. Jangan menyentuhnya langsung dengan tanganmu. Luan memandang Huoyan dan berkata, kalau tidak, kamu akan terluka. Huoyan menganggup dan mengambil kotak brokat itu. Dia sudah meminta dua hadiah, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Keduanya dengan cepat meninggalkan kesalahan dan berdiri di tanah wilayah hantu dunia bawah gelap. Dari sini hingga keluar wilayah hantu dunia bawah gelap berjarak 40 ribu kilometer. Luan berpikir sejenak, mengeluarkan ramuan penyembuh, dan menyerahkannya kepada Huoyan. Dia mengangkat tangannya dan berkata, teruslah berjalan ke arah ini, dan kamu dapat meninggalkan wilayah hantu dunia bawah gelap. Tinggalkan dari sini sesegera mungkin. Jika tidak, tubuhmu akan menjadi semakin buruk. Sekali kamu pingsan, lukamu tidak akan dapat diperbaiki lagi. Dan kamu akan benar-benar kehilangan akal sehatmu. Huoyan menganggup dan menarik napas ringan. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut, jangan lupa, aku akan selalu menunggumu menjemputku. Hati Luan bergetar. Dia memiliki perasaan terhadap setiap wanita di keluarganya, meskipun itu tidak romantis. Tapi dia tidak punya perasaan apapun terhadap Huoyan. Selama ini mereka hanya menjalin hubungan bisnis. Oke, kata Luan. Huoyan menatap Luan dalam-dalam, seolah dia ingin mengingat penampilan Luan selamanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok Huoyan yang pergi, Luan tidak memiliki kesedihan di matanya. Dia berbalik dan dengan cepat pindah lebih jauh ke dalam wilayah hantu dunia bawah gelap. Dia hanya memberi dirinya waktu tiga hari. Dalam tiga hari, dia akan berusaha sejauh yang dia bisa. Kini setelah berhasil berkultivasi, ia tidak mau mengambil risiko berlebihan dan membahayakan nyawanya. Jika tidak, keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Dengan roda takdir kematian, persepsi Luan meningkat pesat. Persepsi orang lain sangat terbatas di sini. Misalnya persepsi Huoyan hanya mampu menempuh jarak kurang dari 300 meter. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi musuh dari alam yang lebih tinggi, dia yakin dia bisa mendeteksinya terlebih dahulu. Suara mendesing. Dengan peningkatan persepsinya, Luan memperkirakan dia bisa bergerak secepat mungkin. Hanya dalam satu hari, dia terbang lebih dari 100 ribu kilometer. Radius wilayah hantu dunia bawah gelap adalah 500 ribu kilometer. Kini, dia sudah memasuki 200 ribu kilometer. Meski masih kurang dari setengahnya, dia tidak dianggap berada di lapisan terluar. Selama perjalanan hari itu, dia terus berkultivasi. Dia berulang kali menggunakan kikebangkitan dan kehancuran di tubuhnya untuk membuat dirinya lebih mahir. Saat Luan sedang berkultivasi di sepanjang jalan, lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan dia melambat secara tiba-tiba. Apalagi tidak butuh waktu lama baginya untuk berhenti di tanah. Persepsinya muncul pada jarak 40 ribu kaki di timur laut. Ada 16 tokoh berkumpul. Aura orang-orang ini sedikit familiar, tapi lebih aneh. Luan sedikit mengernyit dan matanya perlahan menjadi fokus. Menurut kecepatannya saat ini, dia bisa mencapai area pusat wilayah hantu dunia bawah gelap dalam dua hari berikutnya tanpa istirahat dan tidur untuk melihat apa yang ada di sana. Namun, samar-samar dia merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Dia terus berkata pada dirinya sendiri untuk tidak pergi ke area pusat. Luan selalu mempercayai intuisinya. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk pergi ke timur laut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Luan berbalik dan dengan cepat bergegas ke timur laut. Jarak 40 ribu kaki sangatlah pendek bagi Luan. Segera, Luan berada kurang dari 300 kaki dari area target. Pada kedalaman ini, energi Yin dari wilayah hantu dunia bawah gelap begitu padat sehingga mata telanjang tidak dapat melihat lebih dari 100 kaki. Dengan kata lain, Luan harus berada dalam jarak 100 kaki dari orang-orang ini untuk dapat melihat wajah mereka. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk maju. Namun, dia sudah menyiapkan tindakan balasan sebelumnya. Dia mengumpulkan energi kematian di sekelilingnya dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Dengan cara ini, akan sulit bagi pihak lain untuk merasakan kehadirannya. Mereka hanya akan mengira dia adalah kabut hitam. Luan dengan hati-hati bergerak maju dan akhirnya menyelidiki sekeliling orang-orang ini. Yang membuatnya merasa aneh adalah orang-orang ini berkumpul, tetapi mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada percakapan, dan tidak ada gerakan. Akhirnya, Luan berada dalam jarak seratus kaki dari orang-orang ini. Namun, saat dia melihat wajah orang di depannya, matanya tiba-tiba menegang dan matanya dipenuhi keterkejutan. Orang di depannya tidak lain adalah anak tertua dari Patriar Keluarga Yu, Yu Jiang. Terima kasih telah menonton!